Anak pendekar jilid 14. Meski marah dan penasaran, Toan Kiam Cheng tak berani banyak bercuit terpaksa dia meratap dengan suara lemah, ya, ya. Murid memang tak berguna, hingga urusan besar suhu terbengkelai. Tolong suhu berikan obat pemunahnya dan murid akan mengejar pahala untuk menebus kesalahan ini. Mengingat tenaganya masih berguna, terpaksa Aoyang Tiong menahan gusar, tanyanya, obat penawar apa? Toan Kiam Cheng mencengir getir, katanya, yaitu obat penawar. Dari obat penawar itu. Aoyang Tiong melengak, tanyanya, apa obat penawar dari obat penawar? Aku ditipu bocah keparat itu, aku dipaksa menelan obat penawar yang dicampur hap kutsan itu. Tak tertahan amarah Aoyang Tiong, damperatnya, obat penawar itu mestinya akan kuberikan kepada dia, dia malah memaksa kau meminumnya, sungguh berdebah. Percakapan kita malam itu ternyata dicuri dengar olehnya ku kira dia lelap dalam mimpi, temiata yang mimpi malah aku sendiri. Karena tidak menduga dan tidak siaga, sudah tentu dengan mudah aku terjebak olehnya. Suhu, mohon kau ampuni aku sekali ini, lekas berikan obat penawarnya. Mau tak mau Aoyang Tiong kaget, perhitungannya temiata meleset. Tahu dirinya juga berbuat salah, maka tak enak dia jatuhkan kesalahan kepada Tuan Kiam Cheng saja. Tapi wibawa seorang guru betapapun harus dipertahankan, katanya dingin, kenapa tergesa? Bagaimana kau tertipu oleh bocah itu? Coba ceritakan. Setelah mendengar cerita Tuan Kiam Cheng, Aoyang TWNG menghela nafas, katanya, dia bisa menotok hiatomu, mungkin tenaganya sudah pulih 1-2 persen. Tapi hanya bisa membokong, tak mampu bergebrak secara terang-terangan, ini menandakan bahwa kekuatannya masih di bawahmu. Hektometer, memangnya siapa yang terluka oleh Louisin Chiangku, meski iwekangnya tinggi, dalam waktu 5 hari mana mampu memulihkan tenaga seperti semula gunung ini jalannya licin dan terjal, yakin dia takkan bisa turun gunung. Makanya, urusan amat genting, lekas berikan aku obat penawarnya, aku akan bantu mencarinya. Aoyang Tiong menyeringai dingin, jengeknya, jadi aku sebaliknya yang harus membantumu. Setelah minum obat penawar, sedikitnya beberapa jam baru tenagamu akan pulih, di tengah tawa dinginnya, dia lempar obat penawarnya kepada Tuan Kiam Cheng. Tuan Kiam Cheng berseritawa, katanya, ya, dengan kepandayan suhu cukup untuk membekuk bocah itu, biarlah murid menunggu di sini, menunggu kabar baik saja. Aoyang Tiong teringat sesuatu, katanya, asal bocah ini belum turun gunung, kapan saja aku pasti dapat membekuknya. Ada satu hal belum kau jelaskan kepadaku. Teori ajaran Kiam Hoat dan Luwekang Tiotan Hong, apakah bocah itu sudah memberjekan kepadamu? Sudah ku catat dua lembar teori Iwekang tapi, tapi apa? Entah yang ku catat itu asli atau palsu. Sengaja dia membeber persoalannya lebih dulu supaya tidak menarik kecurigaan Sang Guru. Coba keluarkan biarku periksa, aku pasti dapat membedakan, Aoyang Tiong hanya membacanya sekali lalu disimpannya. Katanya, kelihatannya bukan palsu. Sayang kau hanya mencatat. Dua lembar. Tuan Kiam Cheng tampak senang, dia kira teori yang dibacakan Beng Hoa dan sekarang dia simpan dalam catatan kertas lain. Betul-betul ajaran asli, karuan hatinya bersorak gembira. Baiklah, ucap Aoyang Tiong. Sekarang aku akan memburu bocah itu, otakmu memang punya banyak akal, nanti carilah akal untuk menipunya lagi. Mendekam di tengah batu yang berserakan, jantung Beng Hoa kebat kebit, pedang digenggamnya kencang, siap mengadu jiwa. Tak kira Aoyang Tiong hanya melewati serakan batu besar itu, tapi dia tidak memeriksanya. Pemiat Aoyang Tiong yakin Beng Hoa pasti semiunyi di tempat jauh, di luar taunya bahwa nyali Beng Hoa besar, dia hanya semiunyi di belakang rumah. Waktu Aoyang Tiong lewat terdengar oleh Beng Hoa dia bicara seorang diri, sungguh menyebalkan, tak menemukan Santala malah aku dibuat kaget dan jari. Pulang dihadapkan kejadian yang menjengkelkan, bakpaus sudah di depan mulut ternyata tak mampu ditelannya. Untung kungfu bocah itu belum pulih, tumbuh sayap juga takkan bisa terbang, biarku bekuk dulu, beberapa hari lagi belum terlambat aku membunuh Santala. Senang dan lega hari Beng Hoa mendengar berita ini. Beberapa hari ini hatinya memang khawatir Santala terbunuh oleh si rambut merah yang jahat ini. Lalu apakah dirinya mampu meloloskan diri? Berapa lama dia bisa sembunyi di sini? Terpaksa Beng Hoa tidak hiraukan lagi mati hidupnya. Belum ada setengah sulutan dupa didengarnya langkah orang mendatangi dari kejauhan. Kembali dia mendekam di tanah, siap bertindak bila manusia siluman itu mencari ke tempat sembunyinya, secara tak terduga akan disergapnya dengan tusukan pedang. Dia kira kali ini manusia siluman itu takkan berjalan secara ceroboh seperti perginya tadi. Tak nyana langkah itu makin dekat dan lewat dari serakan batu dan tidak berhenti. Didengarnya langkah orang ini agak berbeda, tidak mirip langkah suara manusia siluman tadi. Beng Hoa berdiri lalu mengintip dari celah batu, sesaat dia berdiri melongo. Yang dilihatnya adalah bayangan belakang seorang gadis, bayangannya seperti sudah dikenal. Sayang dia tidak melihat wajahnya, siapakah gadis ini? Sesaat tak teringat olehnya. Hanya sekejap bayangan gadis itu sudah masuk ke dalam gubuk. Setelah minum obat penawarnya, Tuan Kiam Cheng sudah bisa bergerak, tapi badannya masih lumpuh, jemas lunglai tak mampu bergerak. Suhu, kenapa secepat ini kau kembali? Bocah itu, apakah sudah kau tangkap? Haya, belum habis dia bicara, gadis itu sudah muncul di depannya. Begitu melihat wajah gadis ini, Tuan Kiam Cheng seperti melihat setan, badan gemetar, mulut pun tengganga tak bersuara. Tuan Kiam Cheng, kau baik-baik saja. Kau sudah tidak mengenalku lagi jengek gadis itu. Ping? Ping Moai, temiata kau? Kau? Aku kenapa? Kau heran kenapa aku belum mampus ya? Siapa itu Ping Moai-mu? Leng Ping Ji yang dahulu sudah kau bunuh. Mendengar percakapan mereka, Beng Hoa yang sembunyi di belakang batu baru tahu bahwa gadis ini bukan lain adayah Leng Ping Ji yang ingin dia ketahui jejaknya. Semula dia khawatir Leng Ping Ji sudah dibunuh oleh Tuan Kiam Cheng, sungguh tak nyana pada detik yang genting ini mendadak dia muncul. Apa yang dia khawatirkan memang tidak berlebihan, mendengar percakapan mereka, dia yakin Tuan Kiam Cheng pasti pernah berbuat jahat, turun tangan ke Ji hendak membunuhnya. Di samping lega, syukur, senang juga hati Beng Hoa lega dan syukur karena Leng Ping Ji tidak mati, kaget lantaran kedatangannya di saat situasi yang begini genting. Kalau Beng Hoa boleh tak hiraukan mati hidupnya lagi tapi betapapun dia harus memikirkan keselamatan gadis ini. Entah, tindakan apa yang akan dialakukan terhadap Tuan Kiam Cheng demikian betin Beng Hoa. Didengarnya Leng Ping Ji tertawa dingin katanya, Tuan Kiam Cheng perbuatanmu memang teramat jahat kau mencekok Bong Hon Yok lalu membuangku ke danau es, kau kira aku pasti tenggelam menjadi makanan ikan, tiada orang tahu kalau kau yang membunuhku. Siapa kira aku masih hidup dan menuntut balas, mungkin mimpi pun tak kau duga. Bicara tentang menuntut balas, Seraet Leng Ping Ji mencabut pedang, lalu menuding tenggorokannya. Tuan Kiam Cheng berteriak-teriak gemetar, Ping Moai, aku tahu salah, aku bertobat. Sudikah kau pandang hubungan lama, ampun, ampun. Tidak malu kau minta ampun kepadaku? Aku berbuat salah, menyesal juga terlambat, selama ini aku tak pernah hidup tenang. Berikan kesempatan aku bertobat ai, kau tidak tahu selama setahun ini, aku, aku. Kau bagaimana jengek leng pingji tawar, hehehe, kau kira aku tidak tahu. Biar aku perjelas, selama setahun ini aku pun tidak pernah meninggalkan tempat ini, segala perbuatanmu ku ketahui dengan jelas. Maka kau harus tahu, selama setahun ini aku menetap di sini sendirian, aku juga tidak mendekati Lomana, sekarang Lomana sudah punya suami. Pada malam perayaan Jagal Kambing, aku pun hadir, masih berani kau membuat di depanku. Hektometer, kalau malam ini aku tidak membunuhmu, mungkin kau masih ingin membunuh Santala makin bicara makin gusar, ujung pedangnya sudah menempel di leher Toan Kiam Cheng. Jangan kau membunuhku, teriak Toan Kiam Cheng, ketahuilah, aku bukan mohon ampun kepadamu, tapi demi kebaikanmu. Memangnya kau baik hati memikirkan diriku? Baik, coba katakan, kenapa aku tidak boleh membunuhmu? Di sini masih ada guruku, Aoyang Tiong, belum lama baru pulang, kapan saja dia akan datang. Kau pasti bukan tandingannya, jikalau dia tahu kau yang membunuhku. Maka dia akan membunuhku, begitu? Ya, tak jadi soal aku mati, tapi kau pun harus ikut mati. Di ayam baka aku pun takkan bisa meram. Cis, kau menggerta aku dengan manusia siluman itu, kelihatannya kau anggap dirimu berwelas asih, semula aku masih mengharap kau betul-betul bertobat dan menyesal, kini baru aku sadar, kau durjana yang tak bisa diobati lagi. Aku tak gentar menghadapi gurumu, kau pasti harus ku bunuh. Detik-detik yang menentukan mati hidup, mendadak toan kiam. Cheng berlaku nekat, sambil merendahkan badan, kedua jarinya menotok ke ihkahi hiat di bawah ketiat. Kungfunya sekarang sudah berbeda dengan dulu, walau tenaganya belum pulih, kesempatan turun tangan masih ada. Maka diagunakan Kerabeng Hoa merobohkan dirinya, dia harap tipu dayanya berhasil. Diluar taunya kepandaian Leng Ping Ji sekarang juga sudah berbeda jauh dibanding dulu. Beluk terdengar seseorang jatuh. Tapi yang roboh adalah toan kiam Cheng, ternyata gerakan Leng Ping Ji lebih cepat, baru saja dia bergerak, Leng Ping Ji mendahului menotok hiatonya. Sungguh gusar dan sedih hati Leng Ping Ji, sambil angkat pedang dia sudah akan menabas. Kali ini sudah memutuskan untuk membunuh toan kiam Cheng. Sedetik sebelum pedangnya terayun ke bawah, mendadak didengarnya seseorang berteriak, Nona Leng, tahan suaranya seperti pernah dia dengar. Karuan Leng Ping Ji tertegun kaget, waktu dia menoleh, pedangnya tinggal tiga dim di atas kepala toan kiam Cheng. Beng Hoa berlari masuk, katanya, Nona Leng, sudilah memandang mukaku, ampunilah di akali ini. Leng Ping Ji terbelalak kaget dan senang, katanya, bukankah kau cuan penolongku waktu di Cioklin dulu? Cuan penolong apa, memang hari itu aku pernah melompat turun dari kiam Hong? Aku bernama Beng Hoa, belum lama berselang di Jiktatbok aku pemah ketemu pamanmu Leng Tiat Giau Leng Tai Hiap. Hari itu Leng Ping Ji diseret lari oleh toan kiam Cheng, tapi dia sempat menoleh dan melihat jelas wajah Beng Hoa, maka sampai sekarang dia tak melupakan budi pertolongannya, padahal kejadian sudah tiga tahun bersiang, Beng Toako, di jagal kambing malam itu, bukankah kau yang bersama Santala? Ya, memang aku. Aku sudah tahu waktu itu kau pun hadir. Malam itu aku sudah curiga bahwa orang itu adalah kau, ternyata dugaanku benar, ujar Leng Ping Ji. Beng Toako kenapa kau pun berada di sini? Aku sedang mencari dia, sahut Beng Hoa. Loh, Beng Toako, kau, agaknya kau terluka, benar tidak sekarang dia mulai perhatikan air mukanya yang pucat? Ya, aku dipukul luka parah oleh guru silumannya. Bagaimana kau sampai terpukul oleh Hao Yang Tiwong? Oh, ya, pasti keparat ini sekongkol dengan gurunya menjebakmu. Dugaanmu tepat. Beruntun dia sudah membokongku dua kali, kenapa kau masih mengampuni jiwanya? Pamannya adalah guruku, aku pemah berjanji untuk tidak membunuhnya. Karena itu kemohon kau pun tidak membunuhnya sekarang. Leng Ping Ji menggelengkan kepalanya, agaknya dia masih penasaran, tapi akhirnya dia berkata, Beng Toako, kau pemah menolong jiwaku, budi kebaikanmu tak bisa kubalas, maka ku pandang mukamu, terpaksa aku harus mengampuni jiwa bangsa terendah ini. Lega hati Beng Hoa, katanya, nona leng, terima kasih, sekarang lekas kau menyingkir. Kenapa? Apa yang dikatakannya tadi memang benar, si rambut merah gurunya itu sedang mencariku di luar, setiap saat dia akan kembali. Kau mengampuni jiwanya, lalu bagaimana dengan jiwamu sendiri? Mati hidupku sudah tidak kupikir, apalagi aku sudah terluka, aku tak bisa lari dengan engkau. Kau terluka oleh pukulan Louisin Chiang? Betul. Sekarang aku tahu bukan tandingan manusia siluman itu, maka tak perlu kau membuang jiwa percuma. Leng Ping Ji mengeluarkan dua botol porselin kecil, mengambil dua butir pil yang berbeda warnanya, katanya, pil yang bira ini adalah Bikling Tan yang terbuat dari Tian San Soat Lian, khasiatnya dapat memunahkan racun. Yang warna kuning adalah Xiao Hoan Tan buatan Xiao Lim Si, khasiatnya memulihkan tenaga dan semangat. Lekas kau telan kedua pil ini, besok juga tenagamu pasti sudah pulih. Sudah tak keburu lagi. Sebentar manusia siluman itu sudah kembali, mana bisa menunggu sampai besok? Nona Leng, lekas kau pergi saja, jangan hiraukan aku. Telan saja dulu. Bila manusia siluman itu kembali, aku punya akal menghadapinya. Akal apa? Kalau tidak kau jiklaskan aku tak bisa terima usulmu, kau jujur dan polos, tapi juga terburu nafsu. Kenapa tidak kau? Pikir, aku bisa menyandera keparat ini? Seorang lelaki harus berlaku jantan, aku tidak sudi berbuat serendah itu. Kau memang seorang lelaki jantan, tapi aku bukan. Kalau kau tidak sudi melakukan, biar aku yang bertindak. Tapi ini amat berbahaya bagaimu. Umpama siluman beracun itu pergi dari sini, akhirnya juga dia akan kembali. Aku akan turun gunung dengan mereka, besok baru akanku serahkan keparat ini kepadanya. Besok lelakangmu sudah pulih, apakah tak bisa lari? Kira bagaimana kau akan meloloskan diri dari tangan siluman itu? Itu adaya urusanku, kau tidak perlu menguatirkan diriku. Aku tidak lega, tak bisa, tak boleh. Khawatir urusan berlarut-larut, keburu manusia siluman itu pulang, maka Lengping Ji menukas dengan suara tegas, kalau kau tidak menerima saranku, biar ku bunuh saja keparat ini. Sekarang kau telan obat ini dan kembali ke tempat persembunyianmu. Sekarang serahkan urusan di sini kepadaku. Beng Hoa takut bila dia benar-benar membunuh Toan Kiam Cheng, apa boleh buat, terpaksa dia terima obat orang serta ditelannya terus keluar rumah. Setelah Beng Hoa pergi, Toan Kiam Cheng seperti kehilangan pelindung, katanya gemetar, Ping Moai, aku bukan adikmu. Tadi sudah aku bilang Lengping Ji sudah mati setahun yang lalu, berani memanggil Ping Moai sekali lagi, biar ku potong lidahmu dan ku lempar kau ke dasar danau. Terpaksa Toan Kiam Cheng mengubah panggilan, Ya, Nona Leng, kau, apa yang harus kulakukan? Kau sudah berjanji kepada Beng Hoa, ampunilah aku. Lengping Ji tertawa, katanya, Kalau kau patuh kepadaku, aku ampuni jiwamu. Kalau membangkang, hektometer, peduli Beng Hoa seorang kuncu, aku akan segera penggal kepalamu. Singkirkan ujung pedangmu dari tenggorokanku, sedikit linei eherku bisa berlubang. Baiklah, apa petunjukmu pasti kulakukan. Aoyang Tiong sudah menjelajah seluruh puncak itu, tapi tidak menemukan jejak Beng Hoa, akhirnya dengan lesu dia putar balik ke rumah, tapi sebelum melangkah masuk dia tahu di dalam rumah ada dua orang, dengan kaget dia memburu maju sambil bersiap, bentaknya, bocah keparat, mumpung aku tidak di rumah kembali kau menganiaya muridku. Lengping Ji menyambutnya dingin, harapanku justru terbalik, semoga kalian tidak menganiaya aku, mana berani aku menepuk layak di kepala harimau. Tapi setiap urusan tidak lepas dari keadilan, bila kau mendosaku, yah, biar aku mengadu jiwa saja. Melihat Lengping Ji, kaget tahu yang Tiong lebih besar bila dia melihat Beng Hoa. Pemiatan obat bius yang digunakan Tuan Kiam Cheng untuk mencelakai Lengping Ji dulu ada yah pemberiannya bahwa Tuan Kiam Cheng menenggelamkan Lengping Ji ke dasar danau juga diketahui olehnya. Awoyang Tiong menenangkan hati, Katanya, Kiam Cheng memang berdosa kepadamu, tapi urusannya tiada sangkut pelautnya dengan aku persoalan bisa diselesaikan secara damai, tak usah kau marah-marah terhadapku. Baik, urusan anggaplah tiada sangkut pelautnya dengan kau. Sakit hatiku tetap akan kutuntut kepadanya. Permusuhan lebih baik didamaikan saja, marilah bicarakan saja secara damai. Nona Leng, apakah hendakmu? Coba jelaskan, jikalau bisa ku terima, pasti akan ku luluskan. Kau harus segeranya dari sini. Awoyang Tiong tertawa getir, Nona Leng, kau suruh aku pergi, bagaimana Kiam Cheng? Besok juga akan ku serahkan dia kepadamu, di mana? Setelah turun gunung, di padang rumput akan ku gusur dia ikut kau turun gunung. Awoyang Tiong adalah serigala tua, sampai di sini segera dia paham duduk persoalannya, katanya tertawa dingin, oh, kau menggunakan akal memancing harimau meninggalkan gunung, supaya Beng Hoa keparat itu melarikan diri. Nona Leng, ku dugakah sudah bertemu dengan keparat itu ya? Mau atau tidak terserah, mengampuni jiwanya terserah kepadaku, tak usah menyeret orang ketiga. Kiam Cheng, katakan, Beng Hoa keparat itu apakah tadi sudah kemari? Ti, tidak, sahut toan Kiam Cheng menggeleng. Awoyang Tiong tahu maksud jawaban itu sebaliknya, dia juga menduga budak ini sudah berunding dengan Beng Hoa, tapi dia tidak tahu bahwa Beng Hoa yakin besok pasti dapat turun gunung. Enak saja kau mengatur rencana kau kira aku mau membuang kesempatan baik ini untuk membekuk Beng Hoa di tengah tawa dinginnya Awoyang Tiong melangkah setindak. Selangkah lagi kau maju, biar ku gorok leher murid mestikamu, bagus, berani kau mengancam aku. Tahukah kau selamanya aku? Tak gentar diancam? Kau bilang diancam, bagiku satu jiwa tukar satu jiwa, ku rasa barter ini cukup adil. Oi samping itu kau pun harus bersumpah di hadapanku baru barter ini boleh dilakukan. Bersumpah apa? Muridmu boleh kuampuni, jikalau kau masih ingin membunuh Beng Hoa, kelak kau akan mampus karena Chow Hwe Ejipmo. Louis Sin Chiang adalah salah satu dari dua ilmu sakti dari aliran sesat. Chow Hwe Ejipmo merupakan pantangan utama bagi setiap pesilat yang meyakinkan ilmu sesat. Leng Ping Ji tahu orang takkan memandang sumpah sebagai sesuatu yang berarti, tapi kalau dia bersumpah berat seperti yang dikatakan, secara langsung dia melancarkan perang urat syaraf. Aoyang Tiong berubah air mukanya, kedua matanya mendelik bulat, bentaknya, budak busuk macamu juga berani menghinaku. Leng Ping Ji menatap sorot matanya, jengeknya, barter secara adil kau rela aku mau, kalau kau tidak mau, batal juga tak jadi soal, pedangnya mengancam leher Toan Kiam Cheng, sedikit kerahkan tenaga tajam, pedangnya mengiris kulit leher hingga lecet berdarah, karuan Toan Kiam Cheng ketakutan teriaknya gemetar, suhu, tolong muridmu. Di tengah jeritan Toan Kiam Cheng itulah mendadak Aoyang Tiong terbahak-bahak malah. Kau kira aku tidak berani membunuh murid mustika ini? Aku tahu kau amat membencinya, tapi aku juga tahu kau tidak akan membunuhnya, karena bila kau membunuhnya, barter itu pun gagal. Jadi kau mau barter dengan aku? Sudah tentu, kalau kau tidak tega bila bocah si Beng itu mampus, memangnya aku tega kalau muridku kau bunuh. Hehehe, nona lengkera kerjamu memang tegas dan culas, anggaplah aku menyerah dan kalah. Hayolah berangkat. Sesuai dugaan lengpingji, bukan Aoyang Tiong tidak tega melihat muridnya terbunuh, tapi Toan Kiam Cheng masih berguna bagi dia, dia masih ingin memperala Toan Kiam Cheng untuk mengambil buku kuno peninggalan Cegri Persia di rumah Lohai, untuk ini Toan Kiam Cheng harus bisa mempersunting Lohmana sebagai istrinya. Lengpingji menggusur Toan Kiam Cheng di belakang Aoyang Tiong. Mereka langsung turun gunung. Penaga Toan Kiam Cheng belum pulih seluruhnya, maka jalannya lambat dan kepayahan. Lahirnya Aoyang Tiong menyerah kepada Lengpingji, padahal dalam hati dia tertawa geli, karena dia anggap orang adalah orang pintar yang bodoh. Karena Lengpingji berjanji besok akan menyerahkan kembali Toan Kiam Cheng kepadanya. Setelah besok, coba kau bisa lolos dari tanganku? Tanpa obat penawar sepuluh hari juga bocah si Beng itu takkan bisa memulihkan tenaga, jikalau tak bisa turun gunung, kapan saja aku bisa balik kemari membereskan dia. Apa yang dipikir Aoyang Tiong sudah tentu juga terpikir oleh Beng Hoa. Setelah Lengpingji pergi, hatinya senang tapi juga masgul. Senang karena sementara dirinya tidak kerancam, masgul karena Lengpingji berada dengan harimau buas, setelah besok. Entah apa pula yang akan dialaminya. Sudah setengah jam setelah dia minum Bikling Tan dan Siow Hoan Tan, khasiat obat sudah mulai tersalur ke seluruh badan, sekujur badan terasa hangat. Lekas dia buang segala pikiran, duduk semadi melancarkan hawa murni sehingga tenaga murni terkumpul dalam pusar. Entah berapa lamanya, akhirnya dia merasa semangat menyala, badan segar. Beng Hoa melompat bangun, sekenanya dia ayun sebelah tangan, batu di sampingnya ditabasnya terbelah seperti dipapas golok tajam. Karuan girangnya bukan main, meski belum pulih seluruhnya sedikitnya dia mampu mengerahkan 80% tenaganya. Lengpingji memperhitungkan dalam sehari baru tenaganya akan pulih, agaknya dia hanya memperhitungkan khasiat obat tanpa memikirkan kemujijatan fekang ciptaan Tio Tan Hong, ternyata kombinasi ilmu dan obat mujarab hasilnya memang luar biasa. Waktu Beng Hoa mendongak, mentari tepat di tengah cakrawala, tepat siang hari, itu berarti belum genap 2 jam Lengpingji berangkat. Lekas Beng Hoa mengembangkan ginkang, secepat angin turun gunung. Sebelah tangan mencengkeram toan kiam ceng, tangan yang lain memegang pedang, langkah mereka terlalu lambat, maka saat itu mereka baru tiba di pinggang gunung. Setelah minum obat, kini sudah hampir 2 jam, tenaga toan kiam ceng sudah pulih. Sebetulnya dia bisa berjalan lebih cepat tapi dia pandai berpura-pura supaya tidak diketahui Lengpingji, diam-diam dia menghimpun tenaga serta mencari akal, bagaimana supaya dia lolos dari cengkeraman Lengpingji. Nona Leng, jangan menggusurku macam begini, seperti pesakitan saja, kalau dilihat orang malu rasanya. Aku toh tidak bisa lari, berilah aku kebebasan berjalan sendiri, demikian pintar toan kiam ceng. Di sini tiada orang, kenapa takut dilihat orang? Hektometer, kalau bukan. Pesakitan, memangnya kau ini siawong ya? Apa perlu panggil tandu untuk menggotongmu turun gunung Lengpingji? Toan kiam ceng tersengal, katanya, bukan aku jaga gengsi kalau kau mengancamku begini, aku tak bisa berjalan leluasa. Awoyang tiong sepuluh tombak di depan, dasar perempuan, Lengpingji jadi kasihan terhadap bekas kekasihnya ini, dia pikir orang takkan bisa lolos dari ancaman pedangnya, maka hanya pedang saja yang mengancam punggung. Katanya, baik, kau boleh jalan sendiri, jangan berusaha lari, sedikit bergerak, pedangku tidak kenal ampun. Nona Leng terlalu khawatir, aku toh tak mampu lari, ujar toan kiam ceng tertawa getir, dia pura-pura lelah, dua-tiga langkah berhenti ganti napas. Setiap kiam ceng berhenti, Lengpingji menghajarnya dengan sarung pedang. Hayo jalan, jangan malas. Toan kiam ceng menjerit kesakitan, teriaknya, kenapa kau begini galak, aku kan sudah menyerah. Terhadap manusia macamu harus pakai kekerasan, kalau tidak memandang muka Bengto aku, sudah kutusuk mampus kau ini. Pengah mereka ribut-ribut, Aoyang Tiong di sebelah depan mendadak menoles sambil berseru kaget, hi, siapa itu yang datang? Ha, bagus ternyata bocah keparat itu. Lengpingji juga mendengar suara langkah di belakang, tanpa sadar dia menoleh. Tampak di belokan gunung sana muncul bayangan seseorang, siapa lagi kalau bukan Bengho A? Karuan kejutnya bukan main, dia tidak tahu kalau tenaga Bengho A sudah pulih, lekas berteriak, Bengto Ako, untuk apa kau kemari? Lekas kembali. Cepat sekali, di saat Lengpingji kaget dan bicara, mendadak Aoyang Tiong melompat jauh dengan gaya macan yang menerkam, tangannya memukul ke badan Toan Kiam Cheng. Dia menggunakan pukulan kekbu Toan Cheng. Karena di antara dia, dengan Lengpingji terhalang Toan Kiam Cheng, maka dia tidak bisa langsung menyerang Lengpingji, tapi dia memang tidak berani menyerang langsung, pukulannya mendarat di tubuh Toan Kiam Cheng tapi tenaga pukulannya tersalur ke tubuh Lengpingji. Karuan pergelangan tangan Lengpingji tergetar sakit kesemutan. Pada saat yang sama, setelah pukulan gurunya mendarat di tubuhnya, Toan Kiam Cheng sekalian menjatuhkan diri terus menggelinding sambil mencengkeram kaki Lengpingji. Sementara Aoyang Tiong melompat di atas Toan Kiam Cheng langsung memukul Lengpingji. Kepandayan Lengpingji sekarang ternyata hebat juga, meski keadaan gawat dia tetap tenang. Kakinya melayang, dia tendang Toan Kiam Cheng hingga terlempar jungkir balik, pedangnya ternyata mceng garis di udara dengan jurus Hian Chiaong Hoat Soa, menabas pergelangan tangan Aoyang Tiong. Aoyang Tiong kira setelah memukul dengan kekbu Toan Cheng dia dapat menggetar lepas pedang Lengpingji, tak nyana bukan saja pedangnya tidak jatuh, malah masih mampu balas menyerang. Di samping di luar dugaan, hatinya pun kaget. Betapapun kungfunya lebih tinggi dari Lengpingji, pukulannya itu membawa deru angin yang panas, seketika Lengpingji merasa nafasnya sesak, ujung pedangnya pun tersampuk miring. Lengpingji menggigit bibir, seret, seret, seret beruntun tiga kali dan menyerang dengan permainan pedang yang lihai dan menakjubkan, kembali Aoyang Tiong dibuat melengak. Dari mulut Toan Kiam Cheng, dia tahu bahwa Lengpingji murid didik Cheng Sengpei. Ilmu pedang Cheng Sengpei dia pemah melihat, tapi permainan pedang Lengpingji sekarang bukan ilmu pedang Cheng Sengpei. Setelah tiga jurus serangan pedang dilancarkan, mendadak Aoyang Tiong teringat Kiam Hoa Tiong dilancarkan ini adalah suatu aliran pedang yang khusus untuk melawan dan mengeahkan Louisin Chiang. Bagai terbang Beng Hoa sudah memburu tiba, bentaknya, Aoyang Tiong, bukankah kau ingin mencariku? Nah, sekarang aku dah. Teng sendiri. Kalau berani lawanlah aku. Walau kesakitan tertendang, tapi Toan Kiam Cheng tidak terluka, setelah berdiri geginya mengertak penuh kebencian, sudah ada niat mencabut pedang, namun melihat permainan pedang Lengpingji selihai itu, kuat menandingi pukulan gurunya, apalagi Beng Hoa sudah memburu tiba, mana berani dia tampil ke depan. Aneh, hanya setahun berpisah, dari mana Pingji mempelajari ilmu pedang selihai ini demikian batinnya. Kalau Toan Kiam Cheng tidak kenal permainan pedang Lengpingji, Beng Hoa malah tahu. Dia pemah menyaksikan Ting Tiao Bing tokoh pedang dari Tian San Pei bertanding dengan ayahnya, golokilat ayahnya tiada bandingan, namun cuma menang tipis dari Ting Tiao Bing. Kiam Hoa yang dimainkan Lengpingji sekarang, adalah Tian San Kiam Hoa yang pemah dilihatnya itu. Tian San Kiam Hoa memang penakluk Louisin Chiang, tapi Lengpingji hanya belajar setahun, Iwe Kangnya kalah jauh dibanding Nau Yang Tiong, lawan ingin membekuknya sebagai sandera, kalau tidak diatakan kuat melawan sepuluh jurus. Melihat Beng Hoa sudah hampir tiba, maksud hendak membekuk Lengpingji sebagai sandera dia batalkan, sorot matanya diliputi hawa membunuh, bentaknya, budak busuk, kau ingin mampus, jangan salahkan aku, mendadak dia pergencar pukulannya, Lengpingji juga tengah melancarkan tipu mematikan, kret lengan baju Aoyang Tiong tertabas sebagian, Lengpingji terhuyung beberapa langkah, huwa ah ah, darah menyembur dari mulutnya. Pada saat itulah sinar hijau berkelebat, Beng Hoa tiba tepat saatnya, langsung dia melancarkan serangan mematikan, Aoyang Tiong tak sempat hiraukan Lengpingji pula. Setelah berdiri tegak Lengpingji menyeka mulutnya sambil celingukan mencari Tuan Kiam Cheng. Melihat Beng Hoa memburu tiba, Tuan Kiam Cheng sudah lari ketakutan. Walau Lengpingji terluka, namun pedangnya mampu menabas lengan baju Aoyang Tiong, mana Tuan Kiam Cheng berani melawannya? Melihat Lengpingji membalik tubuh, khawatir dirinya terjatuh ke tangan orang, jiwa tak bisa dipertahankan, segera dia menjatuhkan diri terus menggelinding ke lereng bawah yang dilapisi salju tanpa menghiraukan batu runcing atau semak berduri. Walau tidak sampai tergetar luka dalam, Lengpingji juga sudah keelahan, kalau Tuan Kiam Cheng nekat melabraknya siapa bakal kalah susah diramalkan, bukan mustahil bahaya lebih besar mengancam jiwa Lengpingji. Melihat orang menggelinding ke bawah gunung, Lengpingji enggak mengejam ya, namun juga menghela nafas lega. Lekas dia telan sebutir si Yohu Antan lalu berdiri menyaksikan pertarungan Beng Hoa lawan Ooyang Tiong. Memangnya hati amat penasaran, baru sekarang Beng Hoa dapat melampiaskan kedongkolan hatinya. Ilmu golok keluarganya dia praktekan dalam permainan pedang, cepatnya sungguh laksana kilat, mengejutkan bagai bunyi geledek. Dalam sekejap dia sudah menyerang 36 jurus, setiap jurus pedangnya mengancam hiato penting di tubuh lawan. Ooyang Tiong mengira setelah terluka parah, meski minum obat juga harus istirahat 10 hari atau setengah bulan baru pulih kesehatannya. Ternyata nyana sejak tiba dirinya sudah dilabrak sesengit ini, cadaan orang berbeda dengan waktu datangnya, seperti sudah tidak terluka lagi, karuan makin bertempur Ooyang Hang makin terkejut. Ooyang Hang jago kosan kelas wahid di kalangan Kang O, walau terkejut tapi tidak gugup, kakinya bergerak dengan posisi Goheng Pat Kua, setiap mundur selangkah mengempur sekali, pertahanannya amat rapat, dia bermaksud menguras tenaga Beng Hoa. Angin pukulannya menderu dan berderai keempat penjuru, tenaga Beng Hoa sudah pulih delapan bagian, kuat melawan angin panas, namun bibir kering tenggorokan gatal, seperti berada di dalam tungku. Leng Pingji berdiri serta maju dua tindak, katanya, menghadapi manusia siluman, kenapa harus mematuhi aturan bulim, maksudnya dia hendak membantu Beng Hoa mengeroyok. Ooyang Tiong tidak tahu kalau Leng Pingji hanya menggertak, karuan dia terkejut, segera dia mengambil keputusan untuk melarikan diri, mendadak dia maju dengan pukulan gencar beberapa jurus, bila lawan terdesak siap melarikan diri. Beng Hoa orang jujur, dia kira Leng Pingji tanpa hiraukan keselamatan dan hendak membantu dirinya lekas yang mencegah. Nona Leng, tak usah kau maju, seorang diri aku mampu mengalahkan manusia siluman ini, mendadak sinar pedangnya menggulung balik, gerakan pedangnya laksana gelang membundar, sehingga bayangan Ooyang Tiong terkurung dalam lingkaran sinar pedangnya. Untuk mencegah Leng Pingji menempuh bahaya, maka dia pergenjar serangan untuk mengakhiri pertempuran secepatnya. Serangan pedangnya ini teramat ganas, sayang dilancarkan terburu nafsu, serangannya kurang ketat sehingga Ooyang Tiong memperoleh kesempatan melarikan diri. Di tengah berkelebatnya sinar pedang menggubat bayangan telapak tangan, mendadak Ooyang Tiong menjerit aneh, tubuhnya mencelat balik keluar dari lingkaran sinar pedang. Di mana sinar pedang menyambar, rambut kepalanya yang awut-awutan telah tertabas runtuk berhamburan. Begitu lolos dari ancaman sinar pedang, langsung dia lari turun gunung. Beng Hoa tidak tahu bagaimana luka-luka Leng Pingji, maka dia tak berani mengejar, pedang disarungkan lalu berkata, Nona Leng, kau tidak apa-apa. Untung tidak terpukul, hanya terserem petangin pukulannya, tidak apa-apa. Aku sudah minum sebutir siau Hoa Antan, sekarang masih kuat turun gunung. Beng To'ako, kenapakah semibuh begini cepat? Jangan karena ingin buru-buru menolongku, mengganggu kesehatanmu malah. Aku pun tak menduga bisa semibuh secepat ini, berkat obatmu. Yang mujarab itulah. Untung siluman itu kau gertak takut, kalau bertempur setengah jam lagi, aku pasti tak kuat mengalahkan dia. Setiba di bawah gunung mereka tetap tidak menemukan jejak To'an Kiam Cheng, mungkin lukanya tidak parah, ditolong oleh seng guru lalu kabur bersama. Baru sekarang mereka ada kesempatan menceritakan pengalaman masing-masing. Leng Ping Ji berkata, setelah meninggalkan Chok Lin, dia tak mau kuajak ke siau Kim Juwan, aku sudah mendapat firasat. Akhirnya kami pasti harus berpisah. Soalnya siau Kim Juwan waktu itu sudah diketung tentara kerajaan, situasi amat genting, maka dia tak mau menyerempet bahaya, aku pun tak memaksanya malah dia mau dengar nasihatku tidak akan pulang ke rumahnya, supaya tidak diperalat oleh kerajaan. Aku pun mengharap dengan kehadiranku di sampingnya, aku bisa memberi petunjuk dan menuntunnya ke jalan benar. Maka aku ikut dia tiba di sini. Tak nyana, ai, sampai di sini dia menghela nafas. Tak lama setelah menetap dia berkenalan dengan orang aneh rambut merah, akhirnya dia malah angkat guru kepadanya semula. Aku tidak tahu yang tiong orang baik atau jahat. Tapi melihat tampang, sikap dan rutur katanya aku sudah menduga dia bukan orang baik-baik. Pemah aku menasihati Kiam Cheng, mau belajar Kung Fu boleh minta petunjuk kepada Paman sendiri, kenapa harus berguru kepada manusia jelek itu? Dia bilang pamannya tak karuan rimbanya, agak sirik pula kepadanya, dulu waktu pamannya di rumah, dia tidak mau mendidiknya secara baik. Dikatakan pula setelah tamat belajar, bagaimana dia akan menggunakan ilmunya adai ah urusannya kenapa harus dihiraukan gurunya baik atau jelek. Karena dia tetap membandel, aku jadi segan banyak omong. Ai, baru sekarang aku tahu, dia berkeguru kepada orang jahat itu bukan saja untuk memperdaya milmu silat, Temiata masih punya ambisi besar. Setelah dia belajar dengan manusia siluman itu, sikapnya Temiata tambah baik terhadapku. Sungguh mimpi pun tak pemah. Kuduga, lantaran hendak menipu aku maka dia bersikap baik kepadaku. Karena itu aku terlena dan tertipu olehnya di amem biusku sehingga lumpuh lalu melemparku ke dalam danau es. Siapa yang menolongmu tanya Beng Hoa. Mungkin aja aku belum tiba waktu itu musim dingin, biasanya jarang hujan, kebetulan hari itu turun hujan lebat. Air meluap sehingga aku terbawa arus dan tersangkut di atas batu karang. Setelah minum banyak air, aku malah sadar. Obat bius yang kuminum berkadar panas, setelah air danau mencuci bersih perutku, racun malah menjadi tawar. Kebetulan tak jauh di pinggir danau menetap sepasang suami istri gembel yang tak punya anak. Bila musim dingin tiba, mereka mengail ikan sebagai bekal kehidupan, dia menemukan aku serta membawanya ke rumah. Jiwaku secara kebetulan telah tertoyong tapi aku jatuh sakit cukup lama. Syukurlah Tian Yang Maha Kuasa berbelas kasihan kepadaku, suatu hari aku kedatangan penolong pula kau kenal Tian San Kiam Hek Teng Kaguan tidak? Aku hanya kenal Teng Keng Tian, Chi Yang Bun Jin Teng San Pei, Teng Kaguan adalah putera Teng Keng Tian. Mereka suami. Istri kebetulan lewat tempat ini, malam itu mereka minta bermalam di rumah suami istri tua yang menolongku serta melihat aku dalam keadaan payah, setelah bicara baru ku ketahui mereka juga amat mengagumi pamanku. Teng Tai Hiap segera memberi Bikling Tan dan Siow Hu Antan untuk memunahkan racun dalam badanku, malah untuk mengasuh kunyonya Teng tinggal sementara waktu di sana, mengajar Tian San Kiam Hoat kepadaku. Baru dua bulan yang lalu mereka meninggalkan tempat ini. Selama setahun ini aku selalu mengawasi gerak-gerak Kiam Cheng, aku tahu semakin lama dia semakin bejat, tapi tak kepikir olehku bahwa dia sudah sedemikian buruknya. Sayang dia sempat meloloskan diri. Biarlah kelak dia memperoleh ganjaran setimpal akan perbuatannya sendiri. Semoga setelah mengalami kejadian tadi, dia bertobat dan menyesal. Kalau masih berbuat kejahatan, kelak pasti ada orang yang akan menghukumnya. Nona Leng, ingin aku tanya, selanjutnya kau hendak kemana? Teng Tai Hiap sudah berjanji dengan istrinya, dalam beberapa hari lagi akan kembali. Kupikir akan menunggunya baru ambil putusan. Dan kau? Aku akan mencari Uti Tai Hiap, lalu menuju ke Tian San. Teng Tai Hiap suami istri juga akan pulang ke Tian San. Tempat tinggalku tidak jauh dari sini, dengan kira-kira setengah hari perjalanan saja. Bagaimana kalau kau menetap beberapa hari? Paman Gembala itu orang baik, suka menerima tamu. Bila Teng Tai Hiap datang, kalian bisa seperjalanan ke Tian San. Kalau tidak kejik tatbok, mungkin aku bisa ikut ke Tian San untuk main beberapa hari. Sepantasnya aku harus bertemu dengan Teng Tai Hiap, tapi waktunya sudah tidak keburu lagi. Di sini aku sudah tertunda lima hari, kalau terlambat lagi mungkin tak bisa menyusul Uti Tai Hiap. Betul, setengah bulan yang lalu Uti Tai Hiap pemah lewat sini. Sayang aku tak bertemu. Dia menjadi kurir Laskar Gerilia untuk mengikat perserikatan dengan suku-suku bangsa minoritas di Wiki yang bukan? Ya. Berapa lama dia akan tinggal di setiap suku yang dihubungi sudah ku perhitungkan. Kalau hanya sepuluh hari dia lebih, dini di depanku, aku yakin masih bisa mengejar dia, tapi di sini aku ketinggalan lima hari lagi, aku khawatir sudah jauh di belakang. Kau punya urusan penting apa hingga ingin mengejam ya ya, penting sekali, demi kepentingan Laskar Gerilia juga. Kalau demikian, aku tak menahanmu lagi. Tapi kau baru sembuh, harus menempuh perjalanan jauh, kesehatanmu harus kau jaga. Terima kasih atas perhatianmu. Kelak kita bisa bertemu lagi. Silakan kau kembali bila ketemu pamanmu. Tolong sampaikan salamku, lalu dia mencibir bibir bersuit panjang dan tinggi. Sesaat kemudian, keadaan tetap sunyi hanya gemasuitannya yang terdengar berkumandang di tengah udara. Leng Pinji heran, Beng Toako, kau memanggil siapa? Waktu kau datang, apa tidak melihat seekor kuda di kaki gunung? Tidak. Apakah kuda tungganganmu? Ya, seekor kuda bagus pemberian loh hai. Kuda itu terlatih baik dan setia kepada majikan, boleh dilepas bebas mencari makan, sekali suitan cukup memanggilnya kembali. Kudamu mungkin direbut toan kiam ceng. Bagaimana baiknya? Apakah harus pulang ke tempat loh hai untuk pinjam seekor kuda lagi? Dari sini ke tempat kediaman loh hai, harus berjalan kaki tiga hari. Apakah tidak membuang waktu secara percuma? Leng Pinji berpikir, katanya, kira-kira 200 li dari sini ke arah barat laut ada sebuah pasar, di sana banyak kuda diperjual belikan. Berangkatlah lewat sana, pasti kau bisa beli seekor kuda di sana. 200 li dapat ditempuh satu hari, besok siang sudah akan tiba di pasar itu. Maka Beng Hoa berkata, syukurlah. Nona Leng, selamat berpisah dan sampai bertemu, mendadak dia teringat satu hal, eh, ya, titip kabar, tolongkah sampaikan, si rambut merah ada maksud membunuh Santala, kau juga sudah tahu. Tolongkah sampaikan kepada loh hai dan Santala, suruh mereka hati-hati. Jangan khawatir, aku akan membantu mereka. Umpama aku tidak becus, Teng Tai Hiap suami istri pasti ikut membantu. Bila Teng Tai Hiap tiba akan kuminta dia mencari si rambut merah itu serta mengganyangnya. Setelah berpisah dengan Leng Ping Ji, Beng Hoa menempuh. Perjalanan dengan langkah cepat. Sayang cuaca buruk, hujan salju cukupi ebat sehingga perjalanan makin susah. Tengah hari itu dia masih berada di atas gunung, setelah meiwati gunung ini baru dia akan tiba di pasar yang dimaksud. Tengah dia mengayun langkah, mendadak didengarnya suara ringkik kuda waktu Beng Hoa angkat kepala tampak di pengkolan gunung yang lebih rendah di depan sana seorang laki-laki baju putih, seperti seorang jenderal yang berkuasa di atas benteng, berdiri bertolak pinggang di sana tak jauh di sampingnya terdapat seekor kuda yang diikat di bawah pohon. Kuda itu bukan lain milik Beng Hoa pemberian Lohai. Melihat majikannya datang, maka dia meringkik sebagai tanda menyapa. Beng Hoa kaget, lekas dia memburu maju, serta bertanya kepada lelaki itu, bagaimana kau memperoleh kuda ini? Tidak menjawab pertanyaan, lelaki itu malah balas bertanya apakah kau bernama Beng Hoa? Betul, aku memang Beng Hoa. Inilah kudaku, tolong tanya, bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Laki-laki itu tetap tidak menjawab, malah bergelak tawa, lalu menarik muka, jengeknya, pemiatan memang kau inilah Beng Hoa. Hehehe, anak muda, tidak kecilnya limu, kabarnya kau berani bermusuhan dengan Aoyang Tiong? Memang Aoyang Tiong orang macam apa? Orang jahat yang berkepandaian lebih tinggi pun aku berani melabraknya. Tak kabur. Hehehe, melihat lagamu, agaknya Aoyang Tiong memang sudah kau kalahkan. Siapa kau tanya Beng Hoa heran? Tak usah tahu siapa aku, kau mampu mengalahkan Aoyang Tiong, aku jadi ingin mencoba Kiam Hoa atmu, hayolah maju, tanteng laki-laki baju putih. Kuda ini kau rebut dari tangan Toan Kiam Cheng bukan? Atau dia? Berikan kepadamu supaya kau bisa menyusulku. Aku ingin mengukur kepandayanmu. Kalau kau bisa mengalahkan aku, kuda ini ku kembalikan, kalau sebaliknya, hehehe, jangan harap kau bisa lewat sini. Beng Hoa ingin merebut kuda dan lekas menempuh perjalanan, maka dia tidak peduli akibatnya, katanya, baik, kau ingin mengukur kepandayanku, terpaksa aku melayani. Sambutlah. Seret pedangnya langsung menusuk. Jurus pertama Beng Hoa menggunakan ilmu golokilat ajaran ayahnya, dimainkan dengan pedang, cepatnya luar biasa. Bagus, puji lelaki baju putih. Ujung pedangnya bergetar, dia balas mengancam Hoan Tiong Hiat di lutut Beng Hoa. Serangan balasan ini memaksa lawan membebaskan diri lebih dulu dari ancaman pedangnya. Beng Hoa dipaksa mencarik pedang dan mengubah tipu, kini dia menggunakan Hian Chiaong Hoa Atsa dari bu B.C.N.G. Kiam Hoa. Laki-laki baju putih membalas dengan jurus Heng Hun To An Hong, pertahanannya cukup kerat, jurus yang setimpal untuk mencenghadapi tipu Hian Chiaong Hoa Atsa. Tapi pedang Beng Hoa mendadak menusuk dari posisi yang tak terduga. Terang kedua pedang beradu. Semula Beng Hoa mengira jurus serangannya pasti berhasil, di luar dugaan berhasil dipunahkan lawan dengan saat terakhir, malah terasa gerak pedang lawan mengandung serangan balik, karuan hatinya kaget. Pemiatan waktu kedua pedang beradu, tenaga laki-laki baju putih lebih lemah sehingga pedangnya tersampuk pergi oleh pedang Beng Hoa, sebetulnya dia mampu balas menyerang pada detik itu juga. Perubahan lawan sama sekali di luar dugaan, jikalau Beng Hoa kalah cepat dan lawan merebut serangan lebih dulu, maka dia harus memeras banyak tenaga baru bisa bertahan sama kuat. Beng Hoa ingin lekas menang, maka gerakan selanjutnya lebih cepat lagi, beruntun melancarkan tiga serangan buk rantai. Jurus Ketiga, laki-laki baju putih tak sempat menyingkir, terpaksa menangkis terang kembali pedang mereka beradu, tapi benturan kali ini berbeda dengan benturan pertama kali. Terasa pergelangan tangan kaku kesemutan, karuan Beng Hoa kaget, dalam sekejap kenapa tenaga lawan bisa berkur tambah sehebat ini? Awas, sambut seranganku, bentak orang itu, saat dia bergerak, pakaiannya mekelambai, pedangnya menggulung balik, gerak-geriknya santai dan lincah, gaya pedangnya juga amat lincah dan ganas. Beng Hoa sukar mengukur taraf kepandayan lawan, terpaksa dia melintangkan pedang di depan dada, sambil menahan serangan dengan rapat, beruntun dia balas menyerang dengan jurus Semcoan Hoat Lun. Jurus sambutan ini memang tepat dan persis, laki-laki baju putih memuji, bagus, dalam sekejap dia pun balas menyerang tiga jurus, pedang kedua pihak kembali beradu keras dan nyaring, menimbulkan percikan kembang api. Anehnya, setelah saling bentur kedua pedang mereka temiata kekuatan berimbang. Beng Hoa tidak merasa sakit lagi tangannya, tapi pedang lawan pun tak berhasil disampuknya pergi, hanya cukup untuk mematahkan serangan masing-masing. Walau Beng Hoa kalah pengalaman, namun dia cerdik dan tidak ceroboh, sekarang dia sudah mengerti, Iwe Kang lawan lebih tinggi dari dirinya, tapi karena belum berhasil mengukur taraf kepandayannya, setelah bergebrak beberapa jurus, baru dapat memanfaatkan tenaga yang dikerahkan di atas pedangnya secara tepat dan persis menurut kebutuhan. Kini Beng Hoa sudah mulai meraba, siapa sebetulnya laki-laki baju putih. Jangan khawatir, kembangkan kemampuanmu. Dengan kerebigin kau takkan mampu mengalahkan aku, seru laki-laki baju putih, sembari bicara tangannya bergerak lebih kencang, tenaga pun ditambah, serangan pedangnya semakin telengas. Karena dicecar serangan ganas, meski tahu siapa gerangan laki-laki ini, terpaksa dia harus mencurahkan seluruh perhatian, tipu dilawan tipu, jurus dipunahkan dengan jurus, seluruh kemampuan yang pemah dipelajarinya dia kembangkan dalam adu pedang ini. Lambat laun dia berhasil merebut posisi semula, seimbang sama kuat. Setelah tahu kekuatan kedua pihak setanding, baru sekarang mereka betul-betul bertanding pedang secara terbuka dan bebas. Beberapa kejap kemudian, dari berkutat, mi lompat mundur, lalu melancarkan serangan, lawan dipaksa menolong diri sendiri sebelum sempat melukai musuh. Kesempatan mengadu senjata makin jarang, namun permainan kiam hoat mereka justru makin iihai dengan perubahan dan variasi yang lebih rumit dan lihai. Tanpa terasa mereka sudah saling labrak 300 jurus. Beruntun Beng hoa melancarkan 3 jurus bu Beng kiam hoat. Gaya pedangnya kosong enteng, setiap jurus permainannya selalu bertolak belakang. Laki-laki baju putih mengembangkan kelincahan tubuhnya, berputar mengelilingi Beng hoa, menggeser langkah mengubah bentuk, pakaiannya melambai, badan bergerak mengikuti perubahan pedang, saking cepat dia berputar seperti segumpal bayangan putih yang menari mengikuti pusaran angin pedang yang deras. Serangan Beng hoa jurus terakhir temiata menimbulkan suara kret, laki-laki baju putih melompat 3 tombak jauhnya, tapi pergelangan tangan Beng hoa juga kaku kesemutan, pedang panjang tak terpegang lagi, kali ini betul-betul jatuh ke tanah. Laki-laki baju putih bergelak tawa, katanya, kiam hoatmu memang cepat aku kalah satu jurus, dalam jurus terakhir tadi, lengan bajunya tertabas oleh pedang Beng hoa, dengan lewekangnya yang tinggi, pedang panjang Beng hoa dikebasnya jatuh. Lekas Beng hoa jemput pedangnya, katanya menjura, terima kasih belas kasihan Chiampua. Bukankah Chiampua adalah Tian San Kiam Hek Teng Kaguanteng Tai Hiap? Laki-laki baju putih mkelecingak, katanya tertawa, kiranya Beng Xiaohiap sudah tahu Tian San Kiam hoatku. Betul, aku memang Teng Kaguant. Sengaja aku mencarimu untuk bertandingku harap kau tidak berkecil hati. Ah, mana berani? Lo Chiampua sudi memberi petunjuk, tidak. Sedikit yang telah wampu serap dalam adu pedang barusan. Jangan sungkan, usiaku memang lebih tua, tapi menilai angkatan, kau adayah murid Tio Tan Hong Tio Tai Hiap, sebetulnya beberapa tingkat lebih tinggi. Kita sesuaikan aturan Bu Yim saja. Beng Xiaohiap, sudah lama ku dengar Kiam hoatmu nomor satu dari generasi muda, sekarang telah ku buktikan sendiri. Bicara soal manfaat, yang ku perlu malah lebih banyak dari kau. Teng Tai Hiap terlalu memuji. Wampu tidak berani terima. Mungkin Teng Tai Hiap sudah bertemu Nona Leng bukan? Kemarin malam Leng Ping Ji pulang ke rumah gembala tua itu. Aku sehari tiba lebih dulu, untung sebelum dia pulang aku sudah merebut kuda ini, maka dapat aku menyusulmu. Kuda ini kau rebut dari Tuan Kiam Cheng? Sayang waktu itu aku tidak tahu siapa bocah itu. Setelah bertemu dengan Ping Ji baru aku tahu. Kalau tahu bocah itu sudah bejat, tentu tidak ku beri ampun. Teng Kaguan tidak kenal Tuan Kiam Cheng, tapi dia kenal baik kuda itu. Kuda itu milik Lohai, selama setahun berada di sini, bukan sekali dua dia menyaksikan Lohai menunggang kuda ini. Waktu dia melihat Tuan Kiam Cheng menunggang kuda ini, segera dia kembangkan ginkang mengejar dan mencegat serta tanya dari mana dia mendapatkan kuda itu. Tahu dirinya bukan tandingan lawan, maka Kiam Cheng mengungarang cerita, bahwa dirinya hanya mating kuda, dia telah menyerahkan kembali asal Teng Kaguan mengampuninya. Maka Teng Kaguan merampas kuda itu serta membiarkan dia pergi. Selanjutnya Teng Kaguan berkata, Santala dan si rambut merah juga sudah pemahku lihat. Kabar Ruyah kau mengkhawatirkan keselamatan Santala, selanjutnya kau boleh lenggah. Beng Hoa kegirangan, katanya, kapan kau bertemu Santala? Kenapa tak usah khawatir? Aku pulang kemarin siang. Santala kebetulan di rumah Gembala. Tua itu. Sorenya aku memergoki si rambut merah yang bernama Oyang Tiong. Manusia siluman itu hendak mencelakai jiwa Santala. Mungkin dia tahu jejak Santala, maka dia menguntiknya ke sana. Waktu itu aku tidak tahu untuk apa dia datang. Aku hanya tahu dia manusia siluman. Walau sebelum ini belum pemah ketemu, namun tampangnya yang luar biasa sekali pandang aku lantas tahu siapa dia. Dia tahu siapa kau? Aku pura-pura tidak melihatnya, dengan santai aku berlatih pedang di lareng gunung. Aku tahu dia sembunyi di tempat gelap mengintip aku, setelah menyaksikan permainan pedangku yakin dia sudah tahu siapa aku. Dia tidak berani keluar. Melihat aku latihan sejenis ilmu pedang, dia lantas lari ketakutan. Pemiatan Teng Kaguan sengaja menunjukkan permainan Tui Hang Tiam Hoat dari Tian Sanpei. Hanya sekejap dia mencukur sebatang pohon hingga gundul daun-daunnya, tentu saja Aoyang Tiong lari ketakutan, dalam hati dia bersyukur Teng Kaguan tidak melihat dirinya. Ping Ji sudah ceritakan pengalamannya kepada aku. Kuduga setelah melihat diriku, maka dia lari pulang ingin lekas mendapatkan teori ajaran Iwe Kang Tio Tan Hang lalu mencari suatu tempat untuk latihan, setelah berhasil dan tak gentar lagi terhadapku baru akan turun gunung. Tapi dia tidak menduga tenagamu pulih secepat itu, akhirnya berhasil kau kalahkan. Setelah gagal dan tahu aku berada di sini, aku yakin dia pasti meninggalkan tempat ini. Kalau demikian, untuk sementera kita memang tidak perlu menguatirkan keselamatan Santala. Ping Ji bilang, kau akan pergi ke Tian San, apa benar? Ya, setelah bertemu dengan Uti Tai Hiap, segera aku berangkat ke sana. Ada urusan apa? Aku ke Tian San untuk mencari seseorang, mencari siapa? Sepuluh tahun yang lalu, Mia Oti Yang Hang Tai Hiap membawa seorang bocah ke Tian San, kabar Ruyah sekarang dia sudah menjadi murid ayahmu. Oh, kau mencari suteku? Dia, dia ada ya adikku. Tengkaguan melengak, adikmu. Perlahan suara Beng Hoa, ya adikku dari satu ibu lain ayah. Tahu dalam persoalan ini ada latar belakangnya, Tengkaguan juga tidak banyak tanya, katanya, adikmu amat pandai. Sejak lima tahun dia mulai belajar, biasanya aku yang selalu memberi petunjuk kepadanya hanya tiga tahun dia sudah berhasil meyakinkan kepandayan dasar, malah lebih matang dari orang lain yang harus berlatih lima tahun. Tahun lalu dia baru berusia sebelas, Tui Hang Kiam Hoat sudah dilatihnya dengan baiklah pasti akan menjadi tunas harapan perguruan kami. Berkat bimbingan Teng Tai Hiyap dan asuhan ayahmu, kira-kira kapan kau bisa bertemu dengan Uti Tai Hiyap? Kuharap dalam sepuluh hari ini, bila di tengah jalan terjadi perubahan, susah kuramalkan. Setelah bertemu dengan Uti Tai Hiyap, segera kau berangkat ke Tian San. Beng Hoa mengiakan. Baiklah aku titip kabar kepadamu, mungkin aku agak terlambat pulang ke Tian San. Beberapa bulan. Yang lalu di wilayah Juan Sei aku bertemu dengan Chiang Bun Jin Kong Tong Pei Tong Chin Chu, dia titip sebuah kotak sutera kepadaku supaya diserahkan kepada ayah, tolong kau bawakan. Teng Tai Hiyap percaya kepadaku, Wampi pasti akan menyampaikannya. Kenapa kau begini sungkan, adikmu ada ya suteku, biarlah kita anggap sejajar saja. Setelah menerima kotak sutera itu, tiba-tiba Beng Hoa bertanya, bagaimana martabat Chiang Bun Jin Kong Tong Pei itu. Teng Kaguan berpikir sejenak, menghadapi urusan kecil Tong Chin Chu teramat gegabah, kalau urusan besar dia masih bisa berlaku cermat dan lurus. Kenapa kau tanya hal ini? Aku pemah melihat Tong Hian Chu dan Tong Bing Chu dari Kong Tong Pei, ku rasa kedua orang itu bukan manusia baik-baik. Kenapa kau bilang demikian? Daulu Sam Suhuku Tan Kha Useng juga murid Kong Tong Pei. Ya, benar, konon Tan Kha Useng akhirnya dipecat dan diusir dari perguruan, dalam hal ini Tong Hian Chu dan Tong Bing Chu yang mengusulkan. Kau penasaran? Bukan begitu saja, mereka masih ingin mencelakai guruku. Aku pemah berkelahi dengan Tong Bing Chu. Tong Bing Chu pasti bukan tandinganmu. Tai Su Suhuk dikalahkan oleh cucu muridnya, ha, kejadian aneh yang menggelikan. Aku memang dengar kedua tiang lokong Tong Pei ini berwatak kukuh, keras kepala dan kolot, tapi walau Chiang Bun Suheng mereka ceroboh, memangnya dia tidak bisa memberdakan salah dan benar. Aku tidak tahu benda apa yang ingin dia serahkan kepada ayahku, mumpung ada kesempatan, boleh kau jeiaskan persoalan ini kepada ayah, mungkin dia bisa melerai dan mendamaikan persoalan gurumu. Beng Hoa nyatakan terima kasih, katanya setelah melihat cuaca. Maaf aku harus melanjutkan perjalanan, mohon pamit. Tahu orang menjalankan tugas penting, perlu lekas menempuh perjalanan, maka Teng Kag Guan berkata, baiklah, semoga kita bisa bertemu di Tian San, maka mereka pun berpisah. Kuda itu seperti rindu kepada majikannya, kepalanya diusapkan ke dada Beng Hoa serta mekerinkik perlahan. Mendapat kembali kuda tunggangannya, lega hati Beng Hoa, dia yakin dalam waktu 10 hari pasti dapat menyusulutikeng. Hujan salju sudah berhenti, cuaca cerah, Beng Hoa cemplak kudanya ters diberdal ke arah barat waktu fajar menyingsing hari kedua, dia sudah ratusan li meninggalkan tempat semula. Kuda pemberian lohai ini, kecuali larinya cepat, dia kuat menempuh perjalanan jauh, semalam suntuk berlari tanpa lelah, larinya pun lebih cepat dibanding biasanya dengan kecepatan lari kuda ini, semoga sebelum petang aku sudah berhasil mengejar uti tai hiap, demikian batin Beng Hoa. Tapi waktu dia menuruni sebuah lereng, mendadak kaki depan kudanya terperosok ke dalam lubang, kontan kuda dan penunggangnya tersungkur ke depan. Pemiatan orang menggali lubang jebakan di kaki bukit, di atasnya ditutupi kayu kering serta ditabuli tanah dan daun-daun kering, panjang lubang ada tiga tombak, lekebarnya setombak lebih. Kuda itu berlari kencang dari atas gunung, maka begitu terperosok badannya pun tersungkur ke bawah, dalam waktu yang sama terjadi hujan panah. Pemiatan beberapa musuh bersembunyi di semak belukar memidikan panahnya. Disinilah Beng Hoa menunjukkan kelihayannya, di saat jiwa terancam bahaya dia mendemonstrasikan kepandainya yang luar biasa begitu kudanya terperosok, segera dia menjejak punggung kuda terus meluncur ke depan menerobos hujan panah. Sebelum kaki menyentuh tanah, pedang sudah terlolos, di mana sinar kekilauan berkelebat, anak panah rontok berserakan. Di tengah udara dia bersalto dua kali lalu meluncur turun dengan enteng, kebetulan melampaui panjang lubang. Begitu berdiri tegak, Beng Hoa angkat kepala tampak sembilan lama berlompatan keluar dari semak mengurung dirinya. Anak bagus, ke surga ada jalan kau tidak mau pergi, neraka tiada pintu kau datangi. Belum puas kau membuat tonar di Siao Kim Juan, sekarang mau membuat geger lagi di Wikiyang, terdengar lama yang jadi pimpinan membentak. Suaranya serak menusuk telinga, bahasa hanya pun kaku. Pemiat tadi abukan lain adalah Tiantai Siang Jin yang pemah dikalahkan Beng Hoa di Siao Kim Juan dulu. Seperti diketahui Tiantai Siang Jin semula ada ayah ketua dari Si Cheng, empat padiri, yang pemah dikalahkan Beng Hoa. Kini termasuk dirinya semua ada secebilan lama, jadi kecuali Si Cheng ditambah lima lama lainnya, jumlahnya sekali lipat lebih banyak daripada waktu mereka mengeroyok Beng Hoa di Siao Kim Juan dulu. Sembilan lama berdandan sama dengan senjata yang sama pula, tongkat timah bergelang sembilan, sembilan kali sembilan jadi seluruhnya ada delapan puluh satu gelang yang berkerontang tak berkehenti hingga telinga Beng Hoa pekak dan hati menjadi tak karuan rasanya. Beng Hoa sudah punya pengalaman waktu bertempur melawan mereka di Siao Kim Juan, maka dia tahu bila dirinya tercepung dalam barisan mereka, dia tidak yakin dapat membobol kepungan musuh. Waktu di Siao Kim Juan Beng Hoa mendapat bantuan Kim Biki baru dia berhasil menghancurkan Si Cheng, Si Tu dan Ngo Kuan, walau pihak lawan sekarang tiada Si Tu dan Ngo Kuan, tapi Si Cheng yang semula empat kini bertambah lima jadi sembilan. Para lama ini belajar dalam satu perguruan, maka mereka sudah terlatih dan menghirmin keroyok. Beng Hoa tiada pembantu maka dia tidak yakin bahwa dirinya dapat mengalahkan lawan, mumpung mereka belum memperkokoh posisinya, maka dia bertekad mengakhiri pertempuran dengan permainan golokilat. Setelah tekad bulat, mendadak Beng Hoa membentak keras. Segera dia melancarkan serangan ganas mematikan. Sembilan lama mengambil delapan posisi dari Pat Kua, Stemcentara Tiantai Siang Jin yang berkepandayan paling tinggi menempati kedudukan tengah. Beng Hoa langsung melambrak lama yang menduduki buntut barisan, menurut perubahan, barisan kanan-kiri dua lama yang berada di secadlahnya akan angkat tongkat gelangnya menangkis serta memancing masuk lebih ke dalam barisan. Kiam Hoat Beng Hoa amat cepat, jelas pedangnya menyerang lama yang dibuntut, namun tiga lama yang berdiri sejajar ini ketika merasa pandangannya kabur, permainan pedang Beng Hoa temiata putar arah menusuk ke lama yang menduduki urutan kelima, lama yang satu ini belum pemah bergebrak dengan Beng Hoa. Barisan belum terbentuk secara kokoh, lama ini belum punya pengalaman bertambung dengan Beng Hoa, begitu melihat sinar pedang menusuk tiba, lekas dia melintangkan tongkat timahnya menangkis, hingga memperlihatkan kelemahan di bawah ketiak kiri, maka terdengar kret di susul suara terang yang nyaring. Lama ini kena sekali tusukan, darah membanjir keluar membasai kasa merahnya. Untung Tian Tai Siang Jin yang menduduki pusat barisan lekas mecenyapu dengan tongkatnya hingga pedang Beng Hoa terketuk minggir, kalau terlambat sedikit, jiwa lama ini pasti sudah hamblas. Telapak tangan Beng Hoa juga kesemutan oleh ketukan tongkat Tian Tai Siang Jin, jengeknya, jago yang sudah keok masih berani unjuk tampang di medan laga di tengah tawa dinginnya, mendadak tubuhnya mencelat tinggi, maka tongkat Tian Tai Siang Jin menyapu lewat di bawah kakinya, cepat sekali pedangnya sudah menukik dari atas menutul ke kiri kanan menusuk setasang metu, Tian Tai Siang Jin. Waktu mengetuk pedang Beng Hoa, Tian Tai Siang Jin juga merasakan dadanya berkegetar, karuan hatinya kaget karena merasakan kemajuan pesat yang dicapai Beng Hoa, melihat betapa kejitusukan pedangnya yang menukik turun, karuan dia gugup. Lekas dia menekan pun tak mekerendahkan tubuh hingga tubuhnya turun setengah badan, berbareng tongkat dia putar untuk melindungi kepala. Tak taunya jurus pedang Beng Hoa menghindari yang kuat melumpuhkan yang lemah, di tengah udara mendadak dia bersalto, menuding timur menggempur barat, menyerang selatan bersuara di utara, hampir dalam waktu yang sama, dalam satu jurus, beruntun dan menyerang dua lama yang menduduki urutan kedua dan tiga. Tian Tai Siang Jin sendiri sedang sibuk mempertahankan diri, dalam waktu sesingkat ini mana sempat dia menempatkan dirinya memimpin barisan di pusat. Dengan golokilat warisan keluarga yang dipraktekan dalam permainan pedang, setelah Beng Hoa melukai kedua lama ini, dengan jurus delapan penjuru bertempur malam, di mana sinar pedangnya bergerak kecepatan dan kecepatannya sungguh laksana kilat menyambar guntur menggelegar, hanya sekejap tiga lama yang lain kembali terluka oleh pedangnya, hak kekatnya Tian Tai Siang Jin tak sempat dan tak mampu membentuk barisannya lagi. Di antara sembilan lama ini yang belum terluka hanya Tian Tai Siang Jin dan dua lama lagi yang memiliki kepandaian lebih tinggi, meski dikatakan lebih tinggi, paling juga karena untuk semen caro mereka masih mampu menangkis dan menyelamatkan diri saja. Enam lama yang sudah berdiri siap adu jiwa, serempak mereka berteriak terus lari sifat kuping. Dengan comutar tongkat di tangan kanan kasa di tangan kiri, Tian Tai Siang Jin melindungi orang-orangnya mengundurkan diri. Luekangnya memang cukup hebat, kasa yang lemas itu dapat dia putar meneru laksana segumpal mega untuk membendung sinar pedang Beng Hoa. Kalau berani jangan lari, bentak Beng Hoa. Mendadak sinar pedangnya berderai laksana bintang berkelap gelip di tengah kegelapan, beribu, berlaksa banyaknya memberondong jatuh seluruhnya. Jurus ini dinamakan Seng Hon Hu Jai, salah satu jurus Tui Hang Kiam dari Tian San Kiam Hoaat yang baru-baru ini berhasil diatint, namun dialancarkan jurus pedang ini dengan golokilat. Keluarganya sudah cepat ditambah cepat umpama Kim Tiok Liu atau Teng Kag Wan yang melancarkan jurus yang sama, juga pasti takkan seganas dan selihai yang dilancarkan Beng Hoa. Hanya sekejap gumpalan mega merah lenyap, kasa Tian Tai Siang Jin sudah berlubang-lubang seperti sarang tawon tertusuk pedang Beng Hoa. Sudah tentu kedua lama yang belum terluka juga sudah lari. Sambil menyendal dan menimpukan kasa di tangannya Tian Tai Siang Jin membentak, bocah bagus, hari ini kuakui kegagahanmu, kalau berani hayo kejar kami. Bila Beng Hoa menyempuk jatuh kasa merah itu, sementara Tian Tai Siang Jin sudah lari ratusan langkah, dia berlari ke arah berlawanan dengan kedua lama itu. Dengan Ginkang Beng Hoa sekarang dia yakin dapat mengejar Tian Tai Siang Jin, tapi juga memerlukan waktu setengah jam. Pertama khawatir mereka sudah mengatur perangkap, kedua Beng Hoa masih punya tugas penting dan harus memburu waktu maka dia tidak punya minat mengejar musuh. Kudanya yang terperosok ke dalam lubang itu tampak menungging tak bergerak dengan bui putih keluar dari mulut, kepalanya terkena sebatang panah, napasnya sudah empas-empis, agaknya panah itu beracun. Terbayang keadaan dirinya yang berbahaya tadi, Beng Hoa mengucurkan keringat dingin. Tak tega melihat dari taseng kuda yang sekian lama ini menemani perjalanan dirinya terpaksa ia memejamkan matu menusuk tenggorokannya supaya lekas mati. Setelah kehilangan kuda terpaksa Beng Hoa jalan kaki. Semula dia mengira sebelum mentari turun, dia sudah bisa menyusul Utikeng, kini dia merasa was-was dan gelisah. Maklum berita yang diperoleh dari Ting Tiao Bing mengatakan, bahwa di antara 13 kepala suku minoritas yang akan dihubungi Utikeng, dua suku terakhir bersekongkol dengan pihak kerajaan, bukan mustahil mereka akan mencelakai dan membunuh Utikeng. Sekarang Beng Hoa sudah mampir 10 suku di antaranya, termasuk suku Lohai jadi 11. Dari suku ke-10 menuju ke suku 11, menunggang kuda biasa perlu 3 hari perjalanan. Menurut perhitungan Beng Hoa sebelum petang hari ini atau paling lambat esok pagi sudah akan menyusul Utikeng, itu berarti Utikeng akan tertolong dan selama. Sekarang kudanya mati, betapapun tinggi ginkangnya juga harus makan waktu 2 hari baru bisa tiba di tempat tujuan. Setengah hari ini jarak yang ditempuh Beng Hoa belum ada sepertiga dari seluruh jarak yang harus ditempuhnya, lekas sekali hari sudah menjelang petang. Mendadak didengarnya suara kelinting, waktu Beng Hoa angkat kepala tampak dari depan mendatangi seorang gembala tua menunggang kuda. Karuan Beng Hoa seperti mendapat mustika, lekas dia memapak maju mencegat di depan kuda sejak bertempur tadi di pakaiannya kusut dan kotor oleh pasir dan debu maka keadaannya tampak jorok. Karuan gembala tua itu kaget dan membentak, kau mau apa, aku ini orang miskin yang tidak punya uang. Lekas Beng Hoa memberi penjelasan dengan bahasa Uigior yang baru saja dipelajarinya, meski logat dan perkataannya masih pelegak-peleguk, aku bukan rampok, aku ingin membaik kudamu ini. Lalu dia merogoh sekeping uang emas sebesar telur ayam dijejalkan ke tangan gembala tua. Provinsi Sintiart merupakan gudangnya emas, tambang emas terdapat di banyak tempat walau gembala tua ini keluarga miskin, namun emas sering dilihatnya, sekali pandang dia tahu bahwa emas ini tulen dan murni, maka dia makin kaget dan curiga di Sintiang, emas memang tidak berharga seperti di Tionggoan, namun kepingan emas yang diterimanya ini memang lebih dari cukup untuk membeli seekor kuda yang paling jempoi di daerah ini. Dia tahu kuda tunggangannya ini tidak bernilai setinggi ini. Kuda ini ku pakai sendiri, berapapun kau bayar tetap tidak ku jual, demikian sahut gembala tua. Timbul akal Beng Hoa, katanya, Eh, apakah kau kenal Lohai dari pimpinan Sukwana? Gembala tua melenggong, katanya, Lohai adai ah pahlawan tua bangsa Uigior kami mana mungkin aku tidak mencengenalnya, kau pemah apa dengan dia? Beng Hoa berkata, coba kau baka surat pribadi yang ditulisnya sendiri ini, apa boleh buat, terpaksa dia perkenalkan Lohai. Sebetulnya surat itu ditujukan kepada para kepala suku. Untung gembala tua ini pemah sekolah pandai membaca. Setelah membaca surat perkenalan itu, sikap gembala tua tidak takut lagi kepada Beng Hoa, tapi rasa curiga masih belum lenyap. Kau datang dari tempat Lohai kenapa tidak naik kuda tanya gembala tua. Aku tahu kau melihat keadaanku yang serbaru nyam ini pasti heran dan curiga, demikian kata Beng Hoa. Terus terang di tengah jalan aku dicegat gerombolan bergal, kudaku mati terpanah. Aneh tempat kami ini selamanya aman, belum pemah aku dengar ada begal di sini. Begal macam apa yang mencegat dirimu? Terpaksa Beng Hoa menyabarkan diri memberi penjelasan, kawanan lama yang datang dari Tibet, mereka membuat perangkap di jalan yang akan ku lewati. Sayang, kudaku itu pemberian Lohai, terkena panah beracun dan terperosok ke lubang perangkap hingga mati. Lah, pantas kalau kau menunggang kuda pemberian Lohai. Pasti kuda itu pilihan. Ya, kudaku milik Lohai, berbulu putih mulus, hanya keempat kakinya saja yang berbulu merah. Betul kuda itu punya nama Soatliang, merah dalam salju, apa kau tahu? Jadi kau mau menjual kudamu kepada ku tidak boleh. Setelah menyabarkan diri dan membuang banyak waktu, orang tetap tak mau menjual kudanya karuan Beng Hoa kecewa, segera dia beranjak pergi. Mendadak gembala tua itu bergelak tawa, serunya, anak muda, aku belum habis bicara kenapa ngambek. Hai kembalilah. Beng Hoa putar tubuh, katanya, kau mau mengubah sikap? Sikapku tak berubah. Kuda tetap tidak ku jual, tapi aku boleh memberikan kepadamu. Kejut dan girang Beng Hoa dibuatnya, serunya, ah, mana boleh begitu? Gembala tua berkata, kudaku ini memang tidak akan ku jual, tapi kuanggapkah sebagai sahabat? Maka ku berikan kepadamu, kalau kau berkukuh memberi uang kepadaku, berarti kau tidak pandang aku sebagai kawan, terpaksa kudaku ambil lagi. Kau tak usah khawatir, di rumahku masih punya seekor kuda betina yang dalam waktu dekat akan melahirkan. Hidupku memang serba miskin, tapi aku masih mampu memberi seekor kuda kepada teman. Melihat orang tulus ikhlas, terpaksa Beng Hoa tak bisa menolak maksud baiknya, dengan rasa hem dan terima kasih dia terima kuda orang. Anak muda jangan terburu-buru, kau ingin bertemu dengan Klo, pemimpin suku, kami, tahukah kau bagaimana kau harus mencarinya? Beng Hoa sadar, segera dia mohon petunjuk, mohon lo tiang memberi keterangan. Kutunjukkan sebuah jalan yang dekat, ucapnya. Khawatir Beng Hoa kurang jelas dengan ujung jari dia mencoret-coret di atas pasir membuat sebuah gambar. Beng Hoa sudah mendapat penjelasan, dia tahu bagaimana harus pergi ke Tianlongkok Lembah Serigala, tapi tak tahu adanya jalan rahasia yang lebih dekat. Menurut petunjuk Gembala Tua, sedikitnya, dia bisa menghemat sepertiga perjalanan semula. Dengan girang Beng Hoa lantas menyatakan terima kasih. Kau banyak membantu bangsa kami, separutnya aku malah yang harus berterima kasih kepadamu. Tapi kau harus hati-hati jangan keburu girang. Tahu ucapan orang mengandung arti mendalam lekas Beng Hoa bertanya, apakah di depan masih ada bahaya yang mengancam? Apakah bakal terjadi sesuatu di luar dugaan di depan? Aku tidak berani pastikan. Tapi setelah kau di tempat kediaman kelo kami, kau harus lebih hati-hati. Memangnya kenapa Beng Hoa terkesiap? Gembala Tua menghela nafas, katanya beberapa tahun yang lalu, kelo kami ini masih mending, namun dua tahun belakangan ini dia berubah tamak dan loba, para gembala dipaksa membayar pajak yang lebih tinggi. Bila kuda melahirkan dua ekor, satu untuk dia pasir emas yang berhasil didulang dia menuntut 70% dari setiap pendapatan bersih. Itu belum apa-apa, tempatnya sering dikunjungi orang-orang yang tidak dikenal yang bertindak sewenang-wenang, bila pergi selalu membawa banyak hadiah dari jerih payah rakyat. Jaya tak ada orang bilang bahwa orang-orang itu adalah utusan Raja Boanciu yang berkuasa di Pak Hia sekarang. Tergerak hati Beng Hoa, tanyanya, belakangan ini adakah orang-orang yang tak dikenal datang ke sana? Makanya aku perlu memberitahu kepadamu. Sembilan lama yang kau pergoki itu semua adalah tamu agung kelo, mereka datang 10 hari yang lalu. Dua hari yang lalu kabar Raja pulang, kami baru merasa senang dan lega taknya nadia masih beroperasi di daerah kami ini. Kemarin ada orang melihat mereka menggali tanah di bawah gunung, entah apa maksud tujuannya. Ternyata membuat perangkapu untuk mencelakai jiwa orang. Kecuali sembilan lama itu, adakah orang-orang yang patut dicurigai masih berada di kediaman kelo? Ada saja masih ada dua orang lain yang datang bersama sembilan lama itu, sikap kelo kelihatan lebih ramah dan hormat kepada kedua orang hon ini. Sekarang mereka masih tinggal di sana. Terima kasih atas banyak keteranganmu, aku pasti berlaku hati-hati. Setelah mengucap terima kasih, Beng Hoa berpisah dengan gembala tua yang baik hati ini. Walau dia lewat jalan tembus yang lebih dekat, sayang kuda ini jauh lebih lambat dibanding kuda tunggangannya semula. Hari kedua menjelang petang baru dia tiba di Tianlongkok. Dalam keremangan cuaca tampak puncak gunung di depan memang mirip serigala yang mendekam, bagian kepalanya agak datar, bagian kanan-kiri melebar seperti sepasang sayap, seperti serigala menyeringai hendak menerkam mangsanya. Di atas gunung lapat-lapat kelihatan dinding tembok yang mengitari sebuah benteng. Kuda Beng Hoa sudah berbuih, lelahnya bukan main, lereng ini cukup terjal, pasti takkan kuat naik ke gunung. Terpaksa Beng Hoa melepaskan kuda itu, lalu naik gunung seorang diri. Ringki kuda yang kelelahan itu ternyata mengejutkan serombongan ronda yang sedang bertugas. Baru saja Beng Hoa menginjak ke dalam Tianlongkok, dari semak-semak di pinggir jalan mendadak menerobos keluar empat orang uigior serta mementak, siapa kau, untuk apa datang kemari? Beng Hoa tidak sempat memberi penjelasan, dengan gerakan kilat diatotok hiato keempat orang ini. Keempat orang ini sebetulnya pengawal kepala suku yang berkuasa di Tianlongkok ini, namun berhadapan dengan jago selihai Beng Hoa, mana mampu mereka melawan, sebelum sempat mengeluarkan senjata satu persatu sudah tertotok roboh. Beng Hoa berkata tertawa, maaf, kalian boleh istirahat dua jam lamanya, untung hanya empat orang saja yang meronda dalam. Lembah, orang lain tidak tahu adanya kejadian di sini. Dengan mengembangkan ginkang Beng Hoa terus menyelundup lebih jauh menuju ke sarang serigala. Daerah-daerah berbahaya di atas gunung memang diawasi oleh petugas jaga, dengan kecepatan ginkang Beng Hoa, puluhan pos jaga telah dilewati tanpa ketahuan. Tabir malam sudah menyelimuti jagat raya. Cuaca malam ini ternyata cukup cerah tiada rembulan tanpa bintang, menguntungkan orang yang menyelundup ke dalam benteng. Tapi setelah Beng Hoa berhasil menyelundup ke dalam dengan leluasa, hatinya malah tidak tenang, entah bagaimana keadaan Uti Tai Hiap sekarang, semoga aku belum terlambat. Bagaimana keadaan Uti Kem? Saat itu dia sedang makan minum dengan Klo yang berkuasa di Tianlong Kok, untuk menyambut kedatangannya. Agaknya pembicaraan amat cocok, sikap Klo yang ramah dan bicara belak-belakan, dia berjanji akan membantu pihak Laskar Gerilia melawan pasukan kerajaan. Uti Keng sudah mampir di sepuluh tempat kediaman para kepala suku, apa yang diucapkan dan jawaban mereka hampir sama satu dengan yang lain. Kalau mau dibedakan secara teliti, jawaban Klo dari Tianlong Kok ini lebih tegas, agak muluk dan enak didengar. Uti Keng seorang cermat dan sudah berpengalaman, sayang jawaban itu dianggapnya sebagai hal yang biasa, dia mengira Klo dari Tianlong Kok ini seperti juga pemimpin suku bangsa yang lain, sedikitpun dia tidak sadar bahwa dirinya sudah terperangkap dalam muslihat orang. Begitu Klo bertepuk tangan, dua pembantunya segera masuk membawa nampan, nampan Sabtu berisi arak dan cangkir, nampan Yau Klein berisi kain merah yang dilipat rapi dan tebal, di sebelah atasnya ditaruh sebilah pisau runcing. Kata Klo Tianlong Kok sambil berdiri, Uti Tai Hiap datang dari tempat ribuan li untuk membantu kami melawan kerajaan. Silakan habiskan secangkir arak darah ini sebagai tanda perserikatan kita. Minum arak dicampur darah kedua pihak adalah sebagai tanda sumpah setia yang amat besar artinya, setelah arak darah itu diminum maka perserikatan pun sudah terjalin. Pihak mana mengingkari sumpah akan dihukum oleh yang kuasa. Oleh karena itu Uti Keng harus minum arak darah itu. Jelasnya Uti Keng menerima perserikatan dengan kerajaan yang sudah lazim ini dengan rasa gembira. Klo ambil pisau lalu menusup jari tengah sendiri lalu meneteskan darahnya ke dalam poci, Uti Keng juga berbuat demikian. Seng Kacung segera menuang dua cangkir arak dipersembahkan kepada Klo dan Uti Keng. Klo angkat cangkir biar terus ditenggaknya habis lebih dulu. Uti Keng juga angkat cangkir araknya hendak langsung ditenggaknya habis. Terasa bau arak yang wangi merangsang hidung, namun dalam bau wangi tercampur juga bau wangi mia darah. Padahal hanya beberapa tetes darah yang dicampur dalam arak, bau amis itu sebetulnya teramat tipis, malah hampir tidak terasa. Tapi Klo sudah menenggaknya habis lebih dulu, setiap kali mengikat perserikatan dengan para kepala suku bangsa yang lain Uti Keng juga menggunakan kerajaan yang sama, mimpi pun tak terpikir olehnya bahwa kepala suku yang satu ini mempunyai maksud jahat, karena itu meski dia mengendus bau amis, tapi sedikit pun dia tidak ambil perhatian. Semoga kedua pihak selalu berpegang teguh pada perserikatan ini, bersatu padu melawan pecajajah, demikian ucap Uti Keng terus angkat cangkim ya. Di saat dia hampir minum araknya itu, tiba-tiba terdengar keributan. Klo mengerutkan kening, bentaknya, siapa membuat keributan di luar? Kenapa tidak boleh masuk? Kurang ajar terdengar suara seseorang kasar membentak. Seorang wisu berlari masuk memberi laporan, Soha berkeras hendak menerjang masuk. Soha adalah seorang perwira tua yang punya wibawa paling besar dalam Tianlongkok. Walau dia sudah pensiun, namun Klo masih menghormati dan sering memberi muka kepadanya. Klo mengerutkan alis, katanya, sudah kau jelaskan perintahku? Sudah ku jelaskan. Ku katakan Klo sedang menjamu tamu agung, supaya dia besok datang lagi. Tapi dia berkeras ingin masuk. Keributan di luar semakin gaduh. Baiklah, ucap Klo jengkel, suruh dia menunggu sebentar, segera aku keluar menemuinya. Suruhlah dia menunggu dan jangan membuat ribut, lalu katanya menoleh dengan tertawa, Mungkin aku kurang disiplin pada anak buah, sungguh tidak enak adanya keributan ini, marilah jangan urusan kita terbengkalai, Uti Tai Hiap, silakan minum. Uti Keng memang ceranan atas keributan di luar, namun dia bukan orang yang suka turut campur urusan orang lain, Mendengar anjuan Klo segera dia angkat pulang cangkim ya. Baru saja cangkir menyentuh bibir, mendadak dirasakannya kesiurangin tajam menyambar, sekeping matu uang lesat ke arahnya. Uti Keng sudah berpengalaman di medan laga, mana gampang dibokong orang? Begitu terasa diserang secara gelap, jari kirinya segera menjentik kering, matu uang itu dicentiknya jatuh. Tapi karena adanya gangguan ini dia tidak sempat minum araknya. Apalagi setelah menjentik jatuh matu uang itu, hatinya pun heran, terasa bahwa penyambit senjata rahasia ini menggunakan carry yang ganjil. Sambitannya memang lihai, iwakangnya juga tinggi, tapi kenapa matu uang itu tidak diarahkan ke hiato di tubuhku, tapi seperti hendak memukul jatuh cangkir di tanganku, maklum Uti Keng adalah ahli silat, Begitu jarinya menjentik jatuh matu uang, segera dia dapat mengukur lewakang penyambitnya, kemana pula. Arah yang diincar senjata rahasia itu. Tengah dia menimang-nimang, matu uang kedua sudah melesat tiba pula secepat kilat, kali ini Uti Keng sengaja pura-pura tidak keburung cenangkis, prak cangkir di tangannya seketika hancur. Sesuai dugaannya, tujuan penyambit senjata rahasia adalah memukul hancur cangkir di tangannya. Tak perlu dijelaskan tentu pembaca juga sudah maklum bahwa penyambit metu uang yang menghancurkan cangkir di tangan Uti Keng ini adalah Beng Hoa. Dia tiba tepat pada saatnya. Dengan gaya kera bergantung, Beng Hoa sudah jumpalitan dan belang daun jendela dipukulnya hancur terus menerjang masuk. Uti Tai Hiap, itu arak racun, jangan kau minum, begitu kaki menyentuh lantai Beng Hoa lantas berteriak. Sebat sekali, dia sudah menotok roboh dua orang yang menubruk datang. Kalau orang lain yang berbicara mungkin Uti Keng tidak percaya, tapi Beng Hoa pemah membantu pihak Laskar Gerilia, maka peringatannya tidak bisa tidak harus dipercaya. Kejadian teramat mendadak, kedua kacung yang melayani makan minum itu pun mendadak bertindak secara cepat, di luar dugaan lagi. Sebelum Uti Keng sempat bicara dengan Beng Hoa, kedua kacung itu sudah turun tangan bersama dari kiri kanan. Belang Uti Keng beradu pukulan dengan kacung di sebelah kiri, kacung itu dipukulnya mencelat, namun Uti Keng juga tergeliat. Walau Uti Keng berada di atas angin, namun dia merasa heran dan kaget, bahwa orang ini kuat menahan pukulannya, maka kacung ini jelas pasti seorang kosin. Ilmu silat kacung kedua lebih aneh lagi, begitu turun tangan deruk pukulannya membawa hawa dingin yang bisa membekukan tulang samsam, luwakang Uti Keng cukup tinggi tidak urung ia bergidik kedinginan. Kontan Uti Keng membentak? Bagus, kiranya kau yang kek. Beng, seperti diketahui yang kek Beng adalah tokoh silat saru satunya pewaris ilmu Beng Sintong yang jahat, Siulo Im Set Keng sudah dilatihnya sampai tingkat kedelapan. Uti Keng pemah dengar iblis besar ini pemah bertarung dengan Tan Kha Useng memperebutkan Chok Lin, selama ini belum pemah dia bertemu dengan orang ini, Begitu lawan melancarkan Siulo Im Set Keng Uti Keng lantas kenal siapa dia. Uti Keng belum punya pengalaman dalam menghadapi Siulo Im Set Keng dan tak tahu Kher bagaimana Kher menawarkan hawa dingin itu, sebat sekali dia keluarkan golok reng sekali pukulan telapak tangan yang kek Beng diubah menjadi jentikan jari yang telak menjentik punggung golok lawan. Siulo Im Set Keng sudah dilatih ke tingkat delapan, ilmu menyalurkan tenaga melalui benda sudah jauh lebih maju dibanding dulu, walau Uti Keng masih kuat menahan angin pukulan lawan, namun dalam waktu sesingkat ini dia pun kelabakan. Karena kedinginan hingga tabasan goloknya miring ke pinggir, namun pundak yang kek Beng tak urung tergores luka ringan. Sekali tendang yang kek Beng singkirkan meja terus melompat setombak jauhnya. Kacung yang beradu pukulan dengan Uti Keng tadi pun sudah berdiri pula, ternyata dia tidak terluka. Tadi dia menerjang maju, namun tenaganya justru dilancarkan belakangan sehingga serangannya bergabung dengan pukulan Siulo Im Set Keng yang kek Beng. Uti Keng berhasil dibendung sementara hingga tak mampu melontarkan serangan goloknya yang lihai. Cepat sekali, setelah merobohkan dua orang, kebetulan Beng Hoa mencegat Kacung yang hendak lari keluar. Seret Beng Hoa kontan menusuk dengan pedang, bentaknya, orang siap, dilasa aku mengampuni jiwamu, berani kau lari kemari menimbulkan huru hara, ternyata Kacung yang satu ini bukan lain adalah hipkok wisatu di antara tiga jagokosen istana. Di Giyok Siusan dan Putala Pemah dia dilambrak Beng Hoa. Taik Cui Pijau Yap Kokwi mampu memukul hancur batu, biasanya dia terlalu mengagulkan kepandainya ini, tak nyana sekali. Gebrak hari ini kembali dia kecundang oleh Uti Keng. Kini dilihatnya pemuda yang lihai permainan silatnya ini adalah Beng Hoa, dulu dia sudah kecundang dua kali, sudah tentu kali ini tak berani melawannya. Yap Kokwi lancarkan pukulan dengan kedua tangannya, mundur untuk maju, sekuat tenaga dia lontarkan satu pukulan. Dari sana yang Kek Beng juga melontarkan sebuah pukulan. Sudah tiga tahun Beng Hoa meyakinkan lewekang simhoat ajaran Tio Tan Hong yang merupakan penakluk Siulo Im Set Keng. Begitu damparan hawa dingin melanda tiba, Uti Keng pun tadi bergidi kedinginan, temiata Beng Hoa tetap bersikap wajar, permainan pedangnya pun tak terpengaruh sedikitpun. Dengan jurus Taibok Haoyan, ke kiri menusuk Yang Kek Beng, ke kanan menambah Siap Kokwi. Sayang walau dia mampu bertahan dari pukulan Siulo Im Set Keng namun tidak kuat melawan gabungan pukulan Yang Kek Beng dan Yap Kokwi, begitu tusukan luput taurum dia tertolak mundur ke belakang. Mendadak Uti Keng menghardi keras, kawanan tikus, kalau berani hayo lawan seranganku, sambil menenteng golok dia menubruk maju. Pada saat itulah terdengar Yap Kokwi menjerit aduh, namun bersama Yang Kek Beng mereka berhasil menerobos keluar rumah lewat jendeklah yang tadi dipukul hancur oleh Beng Hoa. Kiranya karena buru-buru ingin melarikan diri, dia tertusuk pedang Beng Hoa di pundaknya, lukanya cukup parah. Tapi Beng Hoa merasa sayang karena tusukannya tidak menusuk putus tulang pundak orang. Saat itu ruang perjamuan menjadi kacau bayau, orang-orang dari pihak tuan rumah banyak yang roboh bergelimpangan tersapuk pukulan atau kena tendang dan tertubruk meja kursi. Mereka yang masih berdiri juga gemetar dengan gigi berkerutuk kedinginan. Beberapa di antaranya yang berdiri jauh masih bisa berjalan membuat api unggun. Kelow yang berkuasa di Tianlongko ini selalu dikawal oleh beberapa orang kepercayaannya, pengawal yang tadi mengelilingi. Dirinya sekarang sudah roboh semuanya. Kelow sendiri tidak begini parah terserang hawa dingin, sekuatnya dia masih duduk di kursi, namun juga masih gemetar. Utikeng pandai melihat situasi, lekas dia tarik beng hoa, katanya, musuh lari tak perlu dikejar, lebih penting kita bereskan persoalan di sini. Untung kedua cakar alap-palap itu sudah terluka. Tapi bagaimana urusan di sini harus dibereskan. Utikeng yang berpengalaman ini juga serba susah dibuatnya. Sekarang dia memang sudah tahu bahwa Kelow Tianlongko ini ada intrik dengan pihak kerajaan, namun persoian intrik orang lain tak bisa diikut campur. Memang dia boleh menuduh Kelow Tianlongko ini ingkar janji, namun kalau anak buahnya tetap melindungi ketuanya Utikeng tak bisa berbuat apa-apa, Jelaka malah kalau dia main kekerasan, salah-salah dirinya bisa dikeroyok, lalu apa yang harus dilakukan? Beng hoa masih muda dan berdarah panas, pikirannya tidak secermat Utikeng, mendengar ucapan Utikeng, segera dia memutar tubuh terus mencengkeram Kelow, Bentaknya, kau tidak mau berserikat dengan Laskar Gerilia tidak jadi soal. Kenapa kau berintrik dengan kerajaan hendak menceiakai Utitai Hiyap? Agaknya Kelow seorang yang pandai bersilat lidah, dengan suara gemetar dia balas membentak, Jelek-jelek aku ini tuan rumah, kalau kau ingin tahu sebabmu sababnya, mintalah keterangan secara sopan, kenapa kasar dan kurang ajar. Lekas lepaskan. Beng hoa, Lekas Utikeng melerai jangan bertindak kasar, dengarlah penjelasan. Beng hoa lepas tangan. Maka dengan kalem Kelow baru bicara, peristiwa barusan juga tak terduga olehku. Kenapa tidak terduga? Kedua kacung itu mengaku datang dari suku lain, minta aku menerima mereka sebagai pembantu, kulihat mereka memiliki kepandayan, maka kuangkat mereka sebagai pengikutku. Hak kekatnya aku tidak tahu asal-usul mereka. Utitai Hiyap, bukankah kau sendiri juga tidak tahu kalau mereka orang hon yang menyamar? Utikeng manggut-manggut, tapi Beng hoa menjengek dingin, arak itu beracun, bagaimana kau memberi penjelasan? Di dalam situasi seperti ini, di bawah pandangan orang banyak jikalau bukan kau yang memberi perintah, memangnya mereka berani menggunakan arak beracun. Apa kau berani bilang mereka sendiri yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kejahnya itu? Kelow balas bertanya, dari mana kau tahu kalau arak ini beracun? Kalau benar arak ini beracun, tentu aku sudah mati keracunan. Tidak percaya sekarang biarku minum secangkir lagi, silakan saksikan, Kelow memang pandai berdebat, Beng hoa melenggong mati kutu. Maklum dia memang hanya menduga saja, waktu dia tiba tadi tidak melihat Kelow sudah minum secangkir lebih dulu. Dia hanya melihat Utikeng kebetulan angkat cangkir hendak minum, sementara dua kacung yang melayani makan minum di samping, meski mereka menyamar dengan baik. Namun Beng hoa tak bisa dikelabui, dia tahu kacung ini adalah semaran yang kek Beng dan Yap kokui, apalagi sebelumnya dia sudah tahu bahwa Kelow yang satu ini memang berkesekongkol dengan kerajaan Ceng, maka dia bertindak supaya Utikeng tidak minum arak itu. Alasan yang dikemukakan Kelow masuk akal, maka Utikeng menjadi bimbang, katanya, betul, tadi memang dia sudah minum secangkir. Mendapat angin Kelow semakin tembrang, katanya dengan bermuka-muka, tapi engkoh cilik ini tidak melihat, mungkin dia tidak percaya. Baiklah biarku minum secangkir lagi. Utikeng mengharap peristiwa ini hanya suatu salah paham, baru saja dia hendak minta maaf akan keteledoran Beng hoa, lalu melanjutkan upacara perserikatan ini, mendadak seseorang menerobos maju, meraih cangkir arak itu serta ditenggaknya habis. Pendatang yang tak diundang serta tak terduga ini bukan lain. Adalah soha yang tadi membuat keributan di luar. Sohal bentak Kelow, kurang ajar. Di sini kau yang jadi Kelow atau aku? Aku sedang berunding dengan Utitai Hiap, kau merebut arak perserikatan, apa maksudmu? Soha menyeringai dingin, katanya, kalau kau masih ingin minum biar kuisi cangkirmu, nah silakan minum. Sembari bicara dia angkat poci serta mengisi secangkir penuh, lalu disodorkan ke dekat Kelow hendak memaksanya minum. Berubah pucat muka Kelow. Lekas tangannya menampar hingga cangkir itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Soha tertawa dingin, katanya, poci arakmu yang pakai alat rahasia ini dapat mengelabui Utitai Hiap, kau kira bisa mengelabui aku. Utitai Hiap, silakan periksa. Pemiatan poci arak ini terdiri dua lapis, lapis atas berisi arak beracun, bagian bawahnya berisi anggur biasa, gagang poci dipasangi tombol, hanya sekali tekan, arak anggur itu akan tercampur racun. Pucat pias muka Kelow, makinya gusar, Soha, selama ini aku bersikap baik terhadapmu, kau justru memberontak, sungguh kurang ajar. Betul, seru Soha lantang, aku memang memberontak. Bukan aku saja tapi juga kawan-kawan lain, coba buka matamu, semua silakan masuk. Pintu besar sudah dibuka oleh Soha, maka orang-orang di luar segera berbondong masuk hingga ruang perjamuan ini penuh sesat. Di antaranya ada 8-10 orang adalah pengawal pribadi Kelow sendiri. Dengan kalem Soha lantas berkata, suku Uigior kita harus bersatu padu menahan serbuan musuh, kau justru sekongkol dengan utusan kerajaan, kau lah yang pantas diganyang, lalu menyambung, kedua matumati musuh tadi, dia sudah tahu asal-usul mereka, dengan kedua matumati kerajaan itu dia. Bersekongkol hendak meracun Utitai Hiap, hal ini memang sudah lama disiapkan. Kau membual, bantah Kelow membandel, dari mana kau mendengar berita angin ini? Memang bukan kau yang memberitahu kepadaku, tapi, orang lain tidak bisa kau tipu. Beberapa orang ini adalah orang kepercayaanmu, berani kau mengatakan mereka menyebar kabar bohong. Para pengawas Kelow yang tadi kedinginan, setelah api unggun menyala besar kini keadaan mereka sudah agak pulih, orang yang dituding Soha sebagai kepercayaan Kelow segera berkata, Kelow, jangankah salahkan kami bila memberontak kepadamu, perbuatanmu belakangan ini memang tidak pantas. Melihat gelagat tidak menguntungkan orang-orang Kelow itu sudah tentu mencari keuntungan sendiri, semua bersuara menyalahkan seng pimpinan, malah ada yang mengacungkan tinju serta memaki Kelow. Kelow menghela nafas panjang, katanya, sungguh tak nyana hari ini aku betul-betul terlepas keluarga besar. Soha, ku harap kau ingat betapa baik sikapku terhadapmu selama ini, ampunilah jiwaku. Menghianati orang banyak mengingkari keluarga adalah perbuatanmu sendiri. Bagaimana hukumanmu, terserah kepada rapat umum nanti. Maka Soha suruh orang memanggil para sesepuh atau tiang lo dari suku mereka, bersama orang-orang yang hadir segera mengadakan rapat kilat merundingkan keruntuhan jabatan Kelow serta mencari calon penggantinya dan lain-lain. Urusan intrik mereka sudah tentu utikeng tidak enak hadir, maka dia ajak Bienghoa keluar saling bercerita tentang pengalaman selama perjalanan. Sebelum terang tanah, rapat kilat besar itu sudah berakhir, Soha. Dipilih dan diangkat dengan dukungan penuh sebagai Kelow, sementara Kelow yang berbuat salah dihukum kurungan seumur hidup. Hari kedua Kelow yang baru, Soha, melangsungkan upacara perserikatan secara simbolis di hadapan orang banyak. Dari 13 suku bangsa yang ada di wilayah Wikiang, Utikeng sudah mengikat hubungan dengan 12 kepala suku, kini tinggal satu lagi suku yang belum dihubungi, letaknya berada di ujung barat yang lebih jauh lagi. Dari mulut Ting Tiau Teng, berita yang didengar oleh Beng Hoa disampaikan kepada Utikeng, maka Utikeng bertanya kepada Soha, konon Kelow dari suku Taihiong bersekongkol dengan pihak kerajaan, entah betul atau tidak. Soha berkata, menurut apa yang ku tahu, Kelow dari Taihiong walau pemah menerima kedatangan duta kerajaan, tapi berbeda dengan Kelow kami yang dahulu, dia pandai melihat arah angin, jadi bukan takluk atau betul-betul sudah menjadi antek kerajaan. Satu rahasia boleh ku beritahu kepada Utikeng Hiap, beberapa hari yang lalu dia mengutus seseorang menemui aku, katanya situasi sudah jelas, ke mana arah tujuan suku bangsa kami yang besar ini, maka dia bertekad mengikuti langkah para Kelow yang lain tidak akan berkiblat ke pihak kerajaan. Tapi dia masih terhitung tetangga dekat kami, dia takut Kelow kami masih menjadi antek kerajaan, kekuatan perangnya jelas bukan tandingan kami, beliau takut kalau kami serang. Maka dia memberi saran bila Kelow lama tetap sewenang-wenang diarlah mendukung aku menjatuhkan Kelow. Lega hati Utikeng, katanya tertawa, kalau demikian kami boleh berangkat ke Taihiong untuk mengikat perserikatan dengan Kelow mereka, bahaya sudah tersinkir dengan sendirinya. Ya, kata Soha, ku kiratakan ada bahaya lagi. Beng Hoa yang duduk di samping diam saja, seperti ada sesuatu yang sedang dipertimbangkan. Adik Cilik, tanya Utikeng, apa yang sedang kau pikir? Utikai Hiap, bila tenagaku tidak kau perlukan untuk ke Taihiong, ku pikir hari ini juga aku akan berangkat. Dari sini ke Taihiong jelas tidak akan ada bahaya, seorang diriku rasa bisa menunaikan tugas ini. Tapi kenapa kau ingin lekas pergi? Atas kehendak ayah aku harus pergi ke Tian San, Beng Hoa menjelaskan. Utikeng tertawa, katanya, agaknya kau buru-buru ingin pulang untuk berkumpul dengan nona Kim bukan? Dikorek isi hatinya, merah muka Beng Hoa, katanya, ayah baru sembuh dari sakit, kondisinya belum pulih, ku pikir aku harus lekas menyelesaikan urusanku di Tian San, lalu pulang selekasnya. Baiklah, kalau demikian, boleh kau berangkat menunaikan tugasmu, lalu maksud Beng Hoa disampaikan kepada Soha. Soha berkata, Beng Xiao Hiap, betapa besar arti bantuanmu kepada suku kami, tiada yang bisa kuhaturkan kepadamu. Harap kau tunggu sebentar, perjalananmu cukup jauh, kau perlu seekor kuda yang kuat dan dapat berlari jauh. Di saat Soha bicara, seorang petugas mendadak memberi laporan, ada seorang penama Kang Poh yang datang dari Tibet mohon bertemu. Soha melenggong, katanya, siapakah orang bernama Kang Poh ini, aku tidak pemah kenal dia, buat apa ribuan li dari Tibet kemari mencari aku. Beng Hoa terkejut dan girang, belum sempat dia bicara seorang pengawal pribadi kelo lama sudah angkat bicara, aku kenal orang ini, kedatangannya memang ada maksud tertentu. Apa maksudnya tanya Soha? Pengawal itu menjelaskan, Kang Poh adalah tuan tanah dan pemilik peternakan besar di Tibet, kekuasaannya besar. Dengan kelo kita yang lama ada hubungan rahasia, sering dia menyuruh orang mengadakan kontak. Hal ini jarang diketahui orang. Petugas yang lapor juga berkata, ya, agaknya dia belum tahu perubahan yang terjadi di tempat kita ini, maka dia minta bertemu dengan kelo. Soha tertawa, katanya, jadi dia bukan mencariku, kau belum memberi tahu tentang pergantian kelo di sini bukan? Aku memang mohon petunjuk kepada kelo, sudah tentu tidak berani ku jelaskan kepadanya, sahup petugas jaga itu. Agaknya yang datang bukan Kang Poh seorang saja, ya, dia datang bersama dua lama. Tanpa keperluan tak mungkin dia datang kemari dari jauh, pasti ada suatu permintaannya, entah apa yang akan dia minta kepadaku? Oh ya kau bilang tahu persoalannya, coba kau jelaskan. Pengawal itu berkata, beberapa hari yang lalu ku dengar percakapan orang Hans Siap itu bicara tentang Kang Poh ini dengan kelo yang dahulu, katanya belakangan ini Kang Poh mceng hadapi kesulitan, kemungkinan akan mengungsi kemari mencari perlindungan sementara. Aku tidak berani mencuri dengar lebih jauh, maka kenapa dia mencari perlindungan kemari aku tidak tahu. Aku tahu, selah Beng Hoa. Lalu dia ceritakan apa yang dia tahu tentang Kang Poh. Soha tertawa katanya, jadi dia musuh besar Beng Lote, sungguh kebetulan kedatangannya malah. Pengawal itu berkata pula, kebetulan pula dengan kedatangan Kang Poh ini kita tidak usah memilih kuda untuk perjalanan Beng Syao Hiap nanti. Loh, kenapa Soha menegas? Kang Poh adalah petemak kuda yang terbesar di Tibet, selama hidupnya kesukaannya adalah mengoleksi kuda dan golok pusaka, kupikir kuda yang diatunggangi. Kemari pasti kuda pilihan. Betul, petugas itu ikut bersuara, tiga ekor kuda yang mereka naiki memang gagah, besar dan jempolan. Bagus sekali, syukur mereka masuk ke dalam kandang, ada kesempatan aku membalas kebaikan Beng Syao Hiap. Eh, apakah dia pemah bertemu dengan Kelo dulu? Belum, mereka belum pernah bertemu, sahup pengawal itu. Baiklah, lekas silakan mereka masuk, kata Soha. Soha menyamar sebagai Kelo yang lama menyambut kedatangan Kang Poh dan dua lama, sementara Uti Keng dan Beng Hoa sembunyi di belakang pintu angin. Beng Hoa kenal kedua lama itu, bukan lain adalah Sekong dan Sekan, dua tokoh lihai dari Bit Cong yang lihai. Setelah duduk Kang Poh angkat kepala, melihat wajah Soha dia melenggong. Kang Poh memang belum pernah bertemu atau melihat Kelo yang lama, tapi orang yang diutusnya pemah menjelaskan kepadanya tentang usia, wajah dan perawakan Kelo dari Tian Long Kok ini. Usia, wajah dan perawakan Soha jelas berbeda dengan gambaran yang diceritakan oleh utusannya itu. Maka setelah berhadapan dengan Soha dia jadi curiga dan bimbang. Untung Soha berperawakan kekar berotot, walau rambut di kedua pelipisnya sudah memutih, namun masih kelihatan gagah. Sayang utusannya yang dulu kali ini tidak ikut datang, meski hati merasa bimbang, namun dia tidak berani mencurigai orang ini palsu. Setelah mempersilahkan para tamunya duduk, Soha lantas berkata, walau baru pertama kali ini kita bertemu, dua tahun yang lalu utusanmu pernah datang kemari, kepadanya pernah aku titip pesan untuk mengundang Kang Sian Sing kemari, syukurlah setelah menunggu dua tahun, hari ini Kang Sian Sing tiba di sini. Dua tahun yang lalu Kang Poh mengiring utusannya itu secara rahasia, maka hatinya agak lega, namun dia masih ingin mencoba lagi, kabarnya Yap Kok Wittai Jin dan Tiantai Syang Jin berada di tempat kalian, entah betul tidak? Soha berkata, betul, sayang mereka sudah pergi kemarin, berangkat ke Taihiong. Kang Poh agak kecewa, katanya tertawa getir, Wan, tidak kebetulan, ku kira di sini aku dapat bertemu dengan mereka. Yap Tai Jin pernah menyinggung kesuitan Kang Sian Sing kepada aku. Soal apa yang dia singgung tanya Kang Poh? Katanya Kang Sian Sing menghadapi kesulitan, bukankah mengikat permusuhan dengan kawanan pemberontak yang berpangkalan di Jip Tat Bok itu? Lengap perasa curiga dan bimbang Kang Poh, katanya menghela nafas, ya, malah aku bermusuhan dengan dua tokoh lihai. Dua tokoh lihai siapa? Di Tibet Kang Sian Sing punya kekuasaan besar dan kaya raya, kenapa kau takut terhadap mereka? Yang seorang adalah pentolan pemberontak yang bernama Benggo Ancao, seorang lagi adalah Kim Tio Kliu yang mengagulkan diri sebagai jago pedang nomor satu di seluruh jagad. Memang nasibku yang sial, tanpa sebab mengikat permusuhan dengan mereka, mana berani aku berdiam di rumah? Umpama aku selunyi di kantor gubemur juga belum tentu selamat, belakangan aku berunding dengan Witsuping Tai Jin, dia sarankan supaya aku menyikir dulu ke tempat jauh, setelah berpikir-pikir, akhirnya kuputuskan untuk berlindung di tempat keloh saja. Seperti tertawa tidak tertawa, Soha berkata, oh, jadi kau mencari perlindungan kemari. Kembali Kang Poh melenggong mendengar nada ucapan orang yang kurang pantas, namun demi kepentingan sendiri terpaksa dia menahan perasaan, katanya, semoga keloh sudi menerima. Kehadiranku, ada sedikit oleh-oleh mohon keloh sudi menerimanya. Dengan kedua tangannya Kang Poh mengangsurkan sebuah kotak lalu dibuka di depan Soha, isinya adalah sepasang singa dari batu jade dan seratus butir mutiara yang bundar dan besarnya sama. Dengan tawa lebar Kang Poh berkata, sekedar oleh-oleh ini tidak berarti, semoga keloh sudi menerima kedatangan kami. Kedua tai su ini memiliki kepandayan mungkin mereka juga bisa membantu keloh bila dipkerlukan, karena sikap Soha mendadak menjadi dingin, maka setelah dia menyerahkan kadonya sengaja Kang Poh memberi penjelasan sekaligus menyatakan secara tidak langsung bahwa bukan dirinya mohon perlindungan secara percuma. Ternyata Soha melirik pun tidak, katanya Tawar, kalian sudah terlanjur datang, sudah tentu aku akan menahan kalian di sini. Tapi kado ini, kalau oleh-oleh ini dirasa cukup pantas mohon keloh sudi menerimanya. Banyak terima kasih atas kadomu yang amat berharga ini, tapi maaf bila aku ini terlalu tamat, aku ingin minta kau memberi sesuatu lagi. Kembali Kang Poh melenggong, batinnya, agaknya orang ini tamat dan loba, tanyanya, entah apa yang dikehendarki keloh. Benda itu secedetunya bukan aku yang menginginkan, tapi akan ku berikan kepada seorang teman. Apakah temanmu itu ada di sini? Coba silakan dia keluar untuk bertemu. Ya, betul, biarlah dia keluar bicara langsung dengan kau saja. Belum habis Soha bicara, Beng Hoa sudah keluar dari belakang pintu angin, serunya lantang, otakmu itu seperti semangka, aku ingin memiliki batok kepalamu. Mimpi pun Kang Poh tidak menduga di sini bertemu dengan Beng Hoa, saking kaget dia tertegun kaku. Dalam sedetik itulah, kedua pihak bertindak. Secara sidap Beng Hoa membekuk Kang Poh yang ketakutan, sementara sekan berdua menubruk ke arah Soha. Mendengar percakapan Soha dengan Kang Poh, kedua orang ini sudah merasakan gejala yang tidak baik, maka sejak tadi mereka sudah siaga. Berbareng mereka mencopot kasa terus disabekan ke arah Soha. Mereka kira dengan mudah pasti dapat menawan Soha untuk dijadikan sandera. Tak nyana sebelum mereka berhasil membekuk Soha, mendadak tampak sinar kilat menyambar, kedua kasa merah itu tertabas robek oleh Golokilat Utikeng. Begitu cepat serangan Golokilat Utikeng membaco ke kanan-kiri. Padahal dia hanya seorang namun sekong dan sekan merasakan tajam golok bagai menyerang seluruh badan dari berbagai penjuru, karuan mereka terdesak mudur kerepotan, dengan kencang memutar kasa untuk menjaga diri, napas pun serasa sesat. Orang yang mampu melancarkan Golokilat secepat ini dalam dunia hanya Utikeng dan Benggo Ancao. Mereka kenal Benggo Ancao, maka orang ini pasti Utikeng adanya. Setelah tahu lawan adalah Utikeng, mana berani mereka melawan? Sekong tarik kasanya yang sudah koyak-koyak tak karuan terus dilempar, maka terdengarlah suara memberebet, kasanya itu hancur berkeping-keping oleh tabasan kilat Golok Utikeng, seperti kupu-kupu beterbangan di udara, namun sekong sempat menerjang keluar pintu besar. Ternyata jurus ini dinamakan Kim Tan Toh Gok, kepandaian tunggal perguruan untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya. Demikian pula Sekan juga meniru perbuatan Seng Suheng, namun iwekangnya lebih rendah, di samping kasanya koyak-koyak, lengannya juga tergores luka panjang oleh Golok. Kedua orang ini mampu lotos dari serangan Golokilat, benar-benar di luar dugaan Utikeng. Waktu dia mengejar keluar pintu Sekan dan Sekan sudah melompat ke punggung kuda. Utikeng terlambat setindak, mana dia mampu mengejar mereka yang naik kuda jempolan? Setelah kembali ke ruang tamu, Utikeng berkata, Sayang, sekali, kedua kepala gundul itu berhasil lolos, untung kuda kengpoh ditinggalkan, masih bisa digunakan. Soha tertawa, katanya, kuda kengpoh justru yang terbaik, Beng Hengte, kuda itu boleh kau ambil dan gunakan dalam perjalananmu, tapi bagaimana kengpoh harus dibereskan mohon Beng Lote memberi usul. Beng Hoa langsung mencengkeram kengpoh, kontan kengpoh menjerit ngeri, tulang pundaknya termas hancur. Betapapun tinggi kungfunya juga menjadi cacat, apalagi kengpoh berkepandaian rendah. Saking kesakitan dia meratap mintaan pun, Hohan, sudilah kau meringankan penderitaanku, bunuhlah aku saja. Tapi Beng Hoa justru mengobati luka-luka di pundaknya. Utikeng berkata, permintaannya memang betul, kenapa tidak kau gorok saja lehernya? Aku memunahkan ilmu sitatnya adalah untuk menuntut balas sakit hatiku, Tapi masih ada orang lain yang pemah disiksa olehnya, Dendamnya sedalam lautan, jauh lebih membenci dia daripada aku. Maka dia ham sidup dan akanku serahkan kepada orang itu Supaya dia dapat menuntut balas dengan kedua tangannya sendiri. Siapakah orang itu? Tanya Utikeng. Seorang Tibet bernama Kili, beberapa waktu yang lalu aku bersama ayah bersembunyi di rumahnya, Lalu kisah dan pengalaman Kili dia ceritakan dengan ringkas kepada Utikeng. Soha berkata, keparat sejahat ini memang pantas mendapat hukuman setimpal. Baiklah, biar aku yang mengurung dia. Bila kau pulang dari Tian San boleh kau beritahu kepada orang Tibet itu, Suruh dia kemari membawa kain berlepotan darah itu untuk menggorok leher musuhnya ini.